Dewi tombak jilid 4. Tapi Yosunio hanya menganggap nenek buta membual belaka. Karena jika dia dapat mengetahui sesuatu yang berada di tempat yang sejauh 10 li, mengapakah dia tak mengetahui tentang kedatangan Liokong ke situ yang terjadi secara tiba-tiba itu? Lagi pula dengan terjadinya peristiwa yang luar biasa ini, Nonasunio jadi teringat akan pengakuan adik angkatnya Tio Siao Giok yang pernah mengatakan bahwa gurunya adalah seorang nihkow atau paderi perempuan di luar tembok kota besar, tapi mengapakah sekarang mendadak berubah menjadi seorang nenek buta itu? Hal ini sesungguhnya telah membuat Nonasunio jadi tidak mengerti. Tapi ia merasa bahwa inilah bukan saatnya untuk menanyakan hal itu kepada Tio Siao Giok. Maka lekas-lekas ia berari-lari ke tepi jurang sambil melambai-lambaikan tombak di tangannya ke arah Yowan Jie dan seorang kawan yang lainnya yang rasa-rasanya ia baru pernah bertemu di saat itu, Tio Siao Giok, kami ada di sini katanya pula. Sedang dari arah sana Yowan Jie melambai-lambaikan goloknya sambil menjawab, Aku mendatangi untuk menyambutmu. Siapakah orang-orang yang sedang mendatangi itu si nenek tiba-tiba bertanya. Kakakku beserta anak buahnya, Sahut Nonasunio. Apakah hengka sengaja mengundangnya untuk mengepungku disini? Boleh, boleh kata si nenek itu sambil memperlihatkan sikap yang tak mau mengalah. Ayoh, panggillah dia ke sini, lekas. Nenek, kata si nona, sedangkan aku masih ada di sini, kira bagaimanakah aku dapat mengundangnya dengan kira yang begitu cepat. Harap nenek anggap ini sebagai suatu kejadian yang kebetulan saja, karena aku sendiri pun tidak mengetahui, kira bagaimana ia bisa mengetahui bahwa aku berada di sini. Si nenek jadi sabar kembali, setelah menganggap bahwa omongan nona itu pun masuk akal juga. Tatkala Yuanjie dan anak buahnya sampai di atas gunung dan turun dari kuda masing-masing, lekas-lekas Unio dan Xiao Giok menghampiri mereka sambil menuturkan pengalaman mereka secara singkat dan berkata, To'ako, rupanya engkau tengah mencari kami, bukan? Yuanjie mengangguk membenarkan. Jika demikian halnya, kata nonas Unio pula, marilah engkau menjumpai nenek penolongku ini sambil memperkenalkannya kepada si nenek buta. Yuanjie yang mendengar keterangan adik perempuannya, dengan lantas maju memberi hormat kepada si nenek buta sambil berkata, Nenek, aku Yuanjie mengucap banyak-banyak terima kasih atas pertolongan yang sangat berharga yang telah kau berikan kepada adikus Unio ini. Sementara si Yao Giok yang berdiri di sampingnya lalu berkata, Suhu, inilah kakak angkatku Yuanjie, dengan siapa kami turut berjuang untuk membasmi bangsa Kim yang menjajah tanah air kita. Si nenek buta tampak girang mendengar keterangan demikian, Ya, ya, itulah memang merupakan tugas kalian orang-orang muda, katanya hingga aku yang sudah tua hanya bisa menantikan hasil dari perjuanganmu yang gilang-gemilang itu. Hancurkanlah musuh-musuh kita, berikut para pengkhianat bangsa yang hanya mengingat keuntungan untuk diri sendiri saja, Tapi seakan-akan rela diperbudak dan tanah air dipukang serta diperintah sebagai negara jajahan. Kata-kata nenek itu sesungguhnya merupakan kata semboyan yang sangat penting bagi negeri yang agung, Memuji Yuanjie dengan terus terang sehingga nenek buta itu merasa senang sekali mendengar pujian itu. Sayang aku sudah tua, kata si nenek itu pula. Jika aku masih muda seperti kalian, ah, tak dapat ku katakan bagaimana jadinya. Para pejuang di masa ini jika mempunyai separuh saja dari semangat perjuangan yang begitu bergelora seperti apa yang dimiliki nenek itu, Kata Yuanjie yang mendadak son tak menjadi pandai mengumpak orang, Niscaya tanah air kita tak sampai kejadian menjadi jajahan bangsa asing serupa ini. Tapi segala apa masih belum terlambat untuk diperbaiki, kata nenek itu bagaikan menghibur orang. Bergiatlah dalam segala hal, pakaliah pedoman, bersatu teguh, bercerai runtuh adalah hal yang paling memanjur untuk menghadapi pihak musuh. Kita harus berpegang kepada pedoman yang dianut nenek yang harus kita junjung tinggi ini kata Yuanjie kepada seluruh anak buahnya, Yang lalu menyambut anjuran itu dengan bertepuk kriuh. Kemudian ia menghampiri kepada si nenek buta sambil membungkukan diri memberi hormat dan berkata, Nenek yang baik, sudilah kiranya nenek memberitahukan si dan namamu, Agar kami semua dapat menjadikan dirimu sebagai semboyan dari gerakan pembebasan tanah air kami yang masih muda ini. Nenek buta tertawa terkekeh-kekeh karena merasa sangat senang mendengar pujian-pujian Yuanjie yang sangat muluk itu dan akhirnya ia merasa tidak berkeberatan untuk menuturkan riwayat hidupnya yang ramai dan banyak seginya itu yang akan diceritakan di bawah ini. Sebuah keluarga di desa Pek, Kitsun mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama Pek Tin, Giyok Tin dan Hui Tin. Ketiga orang anak darah itu meski tidak terbilang sebagai anak-anak perempuan yang cantik, tapi mereka yang terlahir dalam keluarga yang berada, sudah barang tentu soal perjodohan bukan berarti masalah yang terlampau sukar bagi mereka. Begitulah ketika mereka bertiga telah mencapai usia dewasa, seorang demi seorang mereka keluar pintu dan berumah tangga dengan pasangan hidup masing-masing menurut pilihan orang tua mereka. Giyok Tin dan Hui Tin tinggal menetap di desa Pak Kitsung, berhubung suami-suami mereka adalah orang-orang dari desa itu juga. Tapi Pek Tin yang bersuamikan seorang saudagar keliling di kewadanaan Tiangceng, sejak menikah lalu berpindah tinggal ke kampung halaman suaminya, di mana sehingga beberapa tahun lamanya ia hidup beruntung dengan suaminya itu, sedang oleh para tetangga sekampungnya pun ia sangat dihormati, berhubung Nyonya Pek Tin adalah seorang Nyonya rumah yang ramah dan banyak beramal kepada orang-orang miskin. Pada suatu hari, Ong Chi yang demikianlah nama suamin Ona itu telah diangkut pulang dalam sebuah tandu dengan menderita luka-luka parah. Menurut keterangan seorang sahabatnya yang bernama Chiukong, yang yang menolongnya membawa pulang serta berdagang bersama-sama, pada suatu malam mereka telah dirampok oleh sekawanan bajak di sungai Oe Ye Ho. Barang-barang mereka telah dirampok, sedang Ong Chi yang yang hendak melindungi barang-barang dagangannya telah dilukai hebat. Tapi Chiukong yang lebih mementingkan keselamatan dirinya daripada barang-barang dagangannya, segera bersembunyi di antara timbunan layar-layar yang sudah usang dan koyak-koyak, sehingga dengan demikian, ia telah terlolos dari bahaya maut. Petin yang menyaksikan suaminya menderita luka-luka parah, segera memanggil tabib yang pandai untuk mengobatinya. Tapi karena luka-lukanya itu sudah terlampau berat, maka Ong Chi yang pun meninggal dunia setelah ia berada di rumahnya sendiri hanya sehari saja lamanya. Orang rumah dan keluarganya tak usah dikatakan pula bagaimana besarnya kesedihan hati mereka, meski mereka semua percaya bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Tian Yang Maha Kuasa. Setelah layun suaminya dikebumikan sebagaimana layaknya, pektin seolah-olah mendapat firasat, kalau-kalau kematian suaminya bukanlah terjadi karena perampokan sebagaimana telah dikatakan oleh Chiu Hang itu. Tapi karena ia hanyalah seorang wanita yang lemah dan tak biasa berpergian kemana-mana, maka sukarlah untuk ia mencari keterangan dari sumber-sumber tepat dan boleh dipercaya, hingga peristiwa yang menyedihkan itu telah lampau tanpa ada orang yang mengetahui bagaimana keudahannya. Syukur juga Tian tidak buta, hingga segala kejahatan dan kelicikan yang dilakukan oleh umat manusia, satu persatu telah mendapat ganjaran yang setimpal dan tidak berat sebelah. Karena bagi pektin masih bersusah hati memikirkan peristiwa tersebut, tiba-tiba muncullah bintang penolong yang sama sekali tak pernah dipikirkannya dari semula. Bintang penolong ini ternyata bukan lain dari Tio Cheng, seorang kepercayaan Chiu Hong yang telah diusir oleh majikannya karena menolak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak halal dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tio Cheng yang kenal baik sesuatu orang yang menjadi sahabat majikannya, sudah barang tentu kenal juga pada Ong Chiang suaminya pektin. Dan itu pun karena Ong Chiang inilah, sehingga Tio Cheng mengakhiri perhambaannya kepada Chiu Hong. Sebagai mana di bagian muka telah dikatakan, Ong Chiang dan Chiu Hong selain bersahabat akrab, juga hampir selalu berjualan keliling dengan berduaan, hingga setelah berdagang sendiri-sendiri setahun lamanya, kemudian mereka lalu bersama dagang barang kelontong dan berlangganan menyewa sebuah perahu yang biasa berlayar hilir mudik dengan menyusur sepanjang desa-desa yang pada penghuninya di tepi sungai Oe Ye Ho. Maka karena kerajinan dan keuletan kerja mereka, tidak berapa lama perdagangan mereka telah bertambah maju dan memperoleh keuntungan yang bukan kecil, sehingga Chiu Hong yang masih bujangan segara mendapat pikiran untuk memperistrikan seorang anak darah untuk menjadi kawan hidup dan pembantu utama di dalam rumah tangganya, pikiran mana lalu diutarakannya di hadapan Ong Chiang, yang ternyata sangat setuju dengan niatan sahabatnya itu. Justeru itu, si tukang perahu yang biasa mereka langgani, mempunyai seorang anak darah yang berparas lumayan juga, yang telah sekian lamanya menjadi idam-idaman Chiu Hong. Sementara, Ong Chiang yang juga diberitahukan hal ini oleh Chiu Hong sendiri, sudah barang tentu ia pun tak berani merintanginya bahkan menganjurkan si sahabat untuk segera meminang si anak darah itu. Begitulah, setelah Chiu Hong meminang dan kemudian melangsungkan pernikahannya dengan anak darah itu, si tukang perahu itu lalu dipensiun oleh Chiu Hong dan mengganti pengayuh perahu itu dengan kakak nisan istrinya, yang selain usianya masih muda dan bertenaga kuat, juga mengerti sedikit ilmu silat. Maka selain menjadi tukang perahu, ia pun merangkap pekerjaan sebagai pelindung dari kedua orang pedagang keliling itu. Lama-lama karena perkongsian Ong Chiang dan Chiu Hong telah memperoleh keuntungan yang sangat besar, maka timbulah pikiran tidak baik dalam hati Tiopin si tukang perahu yang lalu menghasut Biyekie, adik nisan perempuan yang menjadi istri Chiu Hong agar perkongsian dengan Ong Chiang itu dibubarkan saja. Alasannya ialah bahwa, berdagang dengan berkongsi selain keuntungan bagi Chiu Hong akan berkurang, juga dia seolah-olah tak mampu berdagang, jika bukan dengan bekerja sama dengan Ong Chiang. Semula Chiu Hong coba menolak saran yang diajukan oleh istrinya tanpa mengetahui bahwa itu semua adalah berdasarkan hasutan Tiopin. Juga dia tak paham, bahwa Biyekie telah menjadi kecintaan Tiopin, tapi hingga sebegitu jauh belum ada kesempatan menyampaikan rasa kasih masing-masing, berhubung simpek tukang perahu itu, selalu berlaku waspada tidak mudah diabui oleh anak perempuan ataupun kemenakannya itu. Tapi begitu Biyekie menikah dengan Chiu Hong dan Seng Ayah yang merasa bebas dari tanggung jawabnya serta digantikan tugasnya oleh Tiopin maka pulanglah ia mudik dan hidup senang dengan mendapat pensiun dari Seng Mantu. Sedang Biyekie selalu mengikut Chiu Hong dan Ong Chiang berlayar untuk menyiapkan keperluan dahar atau pekerjaan rumah tangganya di atas perahu, di hadapan suami dan pesuruh itu selalu berlaku sopan dan hormat sekali, hingga Ong Chiang pun turut merasa senang melihat sahabatnya mempunyai seorang istri yang begitu dan dapat dibuat kawan hidup yang tepat serta berharga. Oleh karena itu, dia pun tak lupa untuk saban-saban memberi hadiah sebagai rasa terima kasih atas perawatan serta pelayanannya yang begitu manjak. Tapi perbuatan ini justru dianggap tidak benar oleh Tiopin, diam-diam merasa cemburu atas diri Ong Chiang. Dan itulah musababnya mengapa ia telah menganjurkan Biyekie untuk menghasut Chiu Hong membubarkan perkongsiannya dengan Ong Chiang. Tapi Chiu Hong tidak lantas menuruti saja anjuran istrinya itu. Aku dan Ong To Aku telah berdagang bersama-sama sedari masih kecil-kecilan sehingga menjadi besar serupa ini, kata Chiu Hong. Oleh karena itu, Kera bagaimana setelah perdagangan kita mengalami kemajuan yang begini pesat, secara tiba-tiba tanpa sebab musabab perkongsian ini hendak dibubarkan? Aku sudah merasa senang berdagang dengan Kera perkongsian ini, maka lebih baik engkau orang perempuan jangan mencampuri urusan perdagangan kami, tapi uruslah rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Aku sudah merasa puas dan berterima kasih atas bantuanmu yang berharga itu. Tapi Tiopin belum mau mengerti sebelum maksudnya yang keji itu terlaksana, diam-diam telah memutar rotak untuk membuat siasat yang akan menangkap bangau dan kerang raksasa yang tengah berkutat dengan ia sendiri akan menjadi penangkap ikan dalam dongengan, perkongsian antara Ong Chiang dan Chiu Hong menjadi berantakan, serta menanggap kedua-duanya dengan sekaligus. Tapi Kera bagaimanakah siasat itu hendak diaturnya? Fai Iiii. Pikir punya pikir, akhirnya telah diperolehnya suatu siasat mengadu dombakan Chiu Hong dengan Ong Chiang Jalah dengan memergunakan tenaga seorang pelacur kecintaannya sendiri, dengan perjanjian kelak jika siasat itu berhasil, akan dikawininya sebagai istrinya yang resmi. Si pelacur yang bernama Ang Hoa itu, sudah barang tentu telah menyanggupi, dan menantikan kesempatan untuk beraksi begitu saatnya tiba. Begitulah pada petang hari itu selagi berlabuh di tepi sebuah desa yang penduduknya agak padat, Biakye yang terlebih siang telah mendapat petunjuk-petunjuk dari Tiopin telah memberitahukan pada Chiu Hong, bahwa pada hari esok berkenaan dengan hari ulang tahun kakak misannya, ia berniat mengadakan suatu perjamuan kekeluargaan, antara mana akan daundang Ang Hoa, yang dikatakan sebagai salah seorang sahabat akrabnya, dan beberapa orang kawan pria dan wanita yang menjadi sahabat-sahabat Tiopin dan dirimu sendiri. Tapi Biakye tidak mengetahui, bahwa Ang Hoa itu adalah kecintaan kakak misannya Tiopin, dengan siapa sesudah menikah pada Chiu Hong, ia mempunyai hubungan yang akrab sekali. Chiu Hong menyatakan mupakat, dan lalu menyediakan segala perbelanjaan seperlunya. Maka dengan menuruti segala petunjuk kakak misannya itu, Biakye segera menyiapkan perjamuan tersebut sebagaimana layaknya. Dalam perjamuan itu Biakye telah memperkenalkan Ong Chiang pada Ang Hoa, yang ternyata pandai sekali membuang layak, sehingga hati si orang si Ong Kontan menjadi berdebar-debar keras. Kepada Ong Chiang, Biakye memberitahukan secara taktis, bahwa Nona Ang Hoa itu adalah seorang janda kembang yang hingga kini dibuat terbutan orang-orang, tapi sampai sebegitu jauh lamaran-lamaran itu telah ditolaknya mentah-mentah berhubung Nona, Ang Hoa tak mau mempunyai suami sembarangan. Sementara Ong Chiang yang mendengar keterangan begitu, diam-diam menjadi tertarik dan minta perantaraan Biakye untuk melamarnya sebagai istri yang kedua. Tapi si pelacur yang sudah mendapat instruksi dari Tiopin, mula-mula coba menolak, tapi ketika dibujuk oleh Biakye yang mengatakan bahwa Ong Chiang adalah peseru suaminya, barulah ia menurut juga. Maka di samping merayakan hari ulang tahun Tiopin, pada petang hari itu pun dirayakan juga hari perkenalan antara Ong Chiang dan Ang Hoa. Dan tak kala perjamuan telah bubaran, handai taulan Biakye dan Tiopin telah meminta diri dan pulang ke rumah masing-masing, tapi Ang Hoa telah sengaja ditahan oleh Biakye untuk bermalam di dalam perahunya, yang ternyata cukup besar dan diperaboti sama mewahnya dengan kamar tidurnya di daratan. Di situ Ong Chiang kembali dijamu oleh Biakye dan Tiopin serta diberi selamat atas nasib baik yang telah diperolehnya. Tak kala itu Chiuhang yang telah diloloh sehingga mabuk keras, telah diantar ke kamar tamu, di mana ia tertidur bagaikan bangkai. Sedang Ong Chiang sesudah diloloh minum arak dan juga telah mabuk keras, lalu dibaringkan di atas ranjang Chiuhang, di mana dengan gambiam Biakye telah menyuruh Ang Hoa melayaninya dengan mengenakan pakaian yang bisa dikenakannya sehari-hari, sambil dipesan untuk berbuat begini begitu jika nanti Chiuhang mendusin dari mabuknya. Ang Hoa berjanji akan melakukan peranan itu dengan sebaik-baiknya. Di waktu hari menjelang fajar, Chiuhang benar saja telah tersadar dari mabuknya dan menjadi heran mendapatkan dirinya terbaring di kamar tamu. Lalu ia keluar dari situ dengan kepala yang masih dirasakan agak pusing. Tapi begitu ia keluar dari kamar tamu tiba-tiba ia menyaksikan Ang Hoa yang disangka istrinya menginap ke belakang perahu dengan Carey yang mencurigakan sekali. Oleh karena itu, Chiuhang pun lekas-lekas menyusulnya, tapi ketika sampai di buritan, ia hanya mendapatkan pakaian Biakye yang disesapkan di belakang ranjang kayu, di mana tampak Ang Hoa tengah tertidur dengan nyenyak sekali. Sungguh mengherankan sekali pikir Chiuhang. Barusan aku melihat Biakye masuk ke sini tapi mengapakah secara tiba-tiba ia bisa menghilang entah kemana perginya? Oleh karena itu, Chiuhang jadi merandek dan lalu membatalkan maksudnya untuk membangunkan Ang Hoa, walaupun di belakang ranjang itu ia melihat pakaian yang dikenakan Biakye dan barusan saja masuk ke situ dengan sikap yang tergesa-gesa. Apakah aku melihat setan pikirnya masih tetap tidak mengerti? Atau aku masih mabuk, sehingga pengelihatanku kabur dan melihat Ang Hoa sebagai Biakye? Tapi Carey bagaimana pakaian Biakye bisa ada di sini? Sambil berpikir demikian, lekas-lekas ia kembali ke kamar tidurnya di tengah perahu ilu, di mana ia menyaksikan Ong Chiang tengah tidur mengeros di atas ranjang yang biasa ditidurinya. Bersama-sama istrinya. Oleh sebab itu, karuan saja hatinya jadi curiga, tapi tidak berani secara langsung menuduh sahabatnya itu berlaku kurang ajar terhadap istri dan dirinya sendiri. Karena, ia pikir, seorang yang sedang mabuk, ada kemungkinan tidak menginsafi atas segala perbuatannya. Tapi apakah hartinya dengan pakaian istrinya yang disesapkan di belakang? Ranjang yang ditiduri Ang Hoa itu? Mungkinkah Ong Chiang berjalan serong dengan istrinya? Chiuhang jadi merasa tidak enak hati dan lalu menantikan begitu Ang Hoa tersadar dari tidurnya dan pergi ke belakang, lekas-lekas ia sambar pakaian Biakye yang terdapat di situ dan lalu diperiksanya secara teliti sekali. Pada baju istri itu tidak terdapat sesuatu yang mencurigai hatinya, tapi pada bagian celana Biakye terdapat noda sesuatu yang memastikan bahwa istrinya sesungguhnya telah berani main gila terhadap dirinya. Rasa gusar segera timbul di dalam hatinya, tapi tak berani sembarangan bertindak sebelum memperoleh bukti-bukti yang cukup tapi takkan dapat dibantah pula oleh pihak yang berdosa. Begitulah dengan diam-diam ia segera pergi menjumpai Tiopin untuk menanyakan kemana perginya Biakye tapi istri yang sedang dicari itu kebetulan berada juga di situ, hingga dengan wajah gusar ia berniat hendak mendam peratnya ketika Tiopin dan Biakye sendiri lekas memberi isyarat agar Chiuhang suka bersabar dan mendengar dahulu keterangan mereka. Chiuhang terpaksa menahan sabar dan mendengarkan keterangan mereka dengan rupa yang tidak sabaran. Telah beberapa kali ku katakan di hadapanmu, kata Tiopin pada Chiuhang, supaya perkongsianmu dengan Ong Chiang dibubarkan saja, tapi engkau selalu memberikan alasan ini itu dan tak suka mendengarkan nasihatku. Aku sebagai iparmu, sudah lama melihat ada sesuatu gejala tidak baik yang dikandung dalam hati orang Chiung itu. Dan kini maksud kejahnya hampir saja kesampaian, jika Piao Moi berlaku kurang cerdik dan tidak siang-siang bersedia payung. Kemudian, dengan suara bisik-bisik ia melanjutkan bicaranya bahwa peran Biakye dengan diam-diam telah diisi oleh Ang Hoa yang sebagaimana pernah dirembukan akan menjadi istri Ong Chiang yang kedua. Oleh sebab itu, Ong Chiang tidak sadar bahwa ia tidur dengan Ang Hoa, yang disangkanya Biakye itu. Tapi untuk membuat perbuatan tidak sampai kejadian terulang pula, kata si tukang perahu yang licik itu, maka harus sedapat mungkin engkau memisahkan diri atau kalau terpaksa menyingkirkannya dengan segala care yang dapat kita lakukan. Karena jika dia dibiarkan terus berada di sini, itulah tak berbeda dengan memelihara binatang liar yang ganas di antara kita. Itulah sesungguhnya sangat berbahaya sekali. Ciu Hang yang mulai percaya bahwa Ong Chiang berani berlaku kurang ajar terhadap dirinya, sejak saat itu hatinya menjadi tawar dan selalu mencari jalan untuk membubarkan perkongsian mereka dengan jalan berlaku malas-malasan dalam hal mengurus dagangan mereka, sehingga Ong Chiang terpaksa menegurnya secara halus, agar si sahabat tidak merasa tersinggung. Tapi Ciu Hang yang memang telah punya rencana untuk selanjutnya bekerja sendiri, selalu tidak menghiraukan teguran-tegurannya itu, sehingga akhirnya retaklah perhubungan kedua orang sahabat itu. Dan tatkala orang perantara Ang Hoa menanyakan kepada Ong Chiang, bila mana Ang Hoa akan diambilnya sebagai istri, Ong Chiang yang sedang bingung menghadapi persoalannya dengan Ciu Hang Karuan saja menjadi semakin bingung lagi, hingga diam-diam ia merasa menyesal, telah membuat perhubungan dengan Ang Hoa yang kemudian baru diketahui bukan seorang perempuan baik-baik. Dan tatkala dengan uring-uringan ia minta supaya urusan pernikahan itu dibatalkan saja, Tio Pin secara rahasia telah memberi instruksi kepada Ang Hoa agar ia minta ganti kerugian 5 ribu tel perak kepada Ong Chiang. Kalau tak mau membayar permintaan kerugian itu, ia menggertak untuk menyiarkan perbuatan Ong Chiang dan mengadukannya kepada pembesar yang berwajib, bahwa ia telah dicemarkan kehormatannya sesudah diloloh sehingga mabuk keras. Tapi ketika ia menuntut permintaan ganti kerugian, permintaan itu telah ditolak mentah-mentah oleh Ong Chiang, yang ternyata tak gentar untuk menghadapi pembesar negeri yang mana juga. Tapi ketika kemudian Ong Chiang yang dituntut ganti kerugian oleh Ang Hoa karena takut perbuatannya diketahui istrinya yang tua, telah menjanggupi dan membayarnya jumlah tersebut di luar dugaan Tiopin, si tukang perahu yang keji itu timbul pikiran jahat untuk menyingkirkan saja jiwa Ong Chiang dengan jalan menyewa seorang tukang pukul yang biasa bekerja secara bergelap agar urusan menjadi beres sampai di situ saja. Sementara Chiu Hang yang selalu diobrol oleh Biyekie yang pandai mengambil hati dan kian bertambah benci saja kepada Ong Chiang, akhirnya telah menyanggupi untuk menyuruh seorang tukang pukul yang biasa membantunya sebagai pengawal pribadi untuk mencelakai diri Ong Chiang secara diam-diam. Tapi orang itu, Tio Cheng namanya, menyatakan berkeberatan untuk melakukan perbuatan kerja itu, lebih-lebih karena ia kenal Ong Chiang sebagai seorang sahabat yang baik dan ringan tangannya dalam hal tolong-menolong terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Oleh sebab itu, Chi Wu Hang terpaksa melepas Tio Cheng dari pekerjaannya serta diperintahkan agar segera meninggalkan perahunya saat itu juga. Jika engkau berani berbantahan, ancam Chiu Hang dengan amat marahnya, engkau harus tanggung sendiri segala akibatnya nanti. Tapi dengan mengganda tertawa Tio Cheng lalu balas mengancam, bahwa kalau Ong Chiang sampai kejadian mengalami sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan, maka dialah yang akan bertindak sebagai seorang saksi di hadapan pembesar yang berwajib. Kemudian ia berlalu tanpa menantikan Chi Wu Hang berkata-kata atau mendengarkan dahulu caci maki bekas majikannya itu. Kesudahannya Ong Chiang telah dianiaya oleh Tio Pin sendiri yang pada suatu malam telah menyamar sebagai perampok dan mencelakai diri orang si Ong itu sehingga akhirnya meninggal dunia. Sementara Chiu Hang yang mengetahui bahwa Ong Chiang sudah tidak dapat berbicara untuk menjelaskan peristiwa yang telah dialaminya itu, akhirnya terpaksa berpura-pura mengantarkannya pulang dengan menyampaikan bela sungkawannya terhadap si orang si Ong kepada keluarga di Pek Ki Chung. Tapi selagi istri si mati masih merasa bersedih hati, tiba-tiba muncullah Tio Cheng yang segera menerangkan kepada Nona Pek Tin tentang kecelakaan yang sesungguhnya diderita oleh Ong Chiang itu, sehingga sinyonya mengajukan dakwaan kepada pembesar yang berwajib di hadapan siapa ia menuduh Chiu Hang sebagai pembunuh suaminya berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diperolehnya dari Tio Cheng. Sedang Tio Cheng sendiri ketika dipanggil untuk mempertanggungjawabkan terhadap tuduhan yang diajukan oleh istri Ong Chiang, dengan Tio Cheng yang mengaku sebagai bekas pengawal pribadi Chiu Hang turut memperkuat tuduhan Nona Pek Tin itu. Tapi dengan Tio Pin yang bertindak sebagai bebotoh dan kenal banyak polisi-polisi atau orang-orang yang bekerja sebagai para pengawal di kantor-kantor pembesar, maka Chiu Hang yang tidak sayang membuang uang untuk menolong dirinya sendiri, bukan saja bebas dari tuduhan, bahkan Nona Pek Tin dikatakan mengajukan pengaduan palsu untuk mencelakai orang baik-baik, sehingga pengaduan Nona Pek Tin itu ditolak mentah-mentah. Sedang Tio Cheng yang dikatakan tidak ditahan oleh pembesar yang berwajib telah ditahan dan segera dihukum rangket 20 rotan dan diancam akan dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi jika selanjutnya ia masih berani menuduh orang secara membuta tuli. Dengan demikian, maka kandaslah pengaduan Nona Pek Tin sampai di situ. Dan tak lama kemudian Tio Cheng pun lenyap entah kemana perginya. Dengan berdagang sendiri dan mengangkangi semua harta benda Ong Chiang yang masih ada di dalam tangannya serta tak dapat diganggu-gugat oleh Nona Pek Tin sebagai istri si meti, kini Chiu Hang telah menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Di luaran ia disegani oleh para saudara dari golongan yang setingkat dengan dirinya, tapi di dalam rumah ia menjadi kerbau dicocok hidung jika tak mau dikatakan kacung bagi istrinya yang cantik dan pandai bersandiwara itu. Karena jika dia tak punya dalang tiupin di belakang layar, niscaya kedudukannya sudah direbut oleh Ang Hoa yang ternyata dengan diam-diam telah merebut hati Chiu Hang dan menjadi saingan gelap bagi tiupin dan biye kia dengan sekaligus. Jalannya penghidupan manusia memang tak berbeda dengan lakon sandiwara yang tengah berlangsung di atas pentas. Sedih dan gembira muncul silih berganti. Demikian juga halnya dengan Nona Pek Tin, yang setelah mengalami pelbagai macam penderitaan, akhirnya telah berpapasan dengan lain macam nasib buruk yang tak mungkin terjadi sekali di antara puluhan ribu orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Pada suatu hari di musim dingin, Desa Pek, Kitchen telah kedatangan seorang pengemis laki-laki tua dengan cucunya, seorang anak perempuan yang baru berusia antara 4 atau 5 tahun. Nona Pek Tin yang merasa kasehan waktu melihat mereka berdua berteduh di bawah pohon, lalu memanggil dan mengizinkan mereka untuk berlindung selama turun hujan salju di bawah seram di muka rumahnya, disediakannya bubur hangat dan pakaian yang kering, hingga si kakek dan cucunya merasa sangat berterima kasih atas kebaikan hati Nona itu. Tapi si kakek merasa tercengang menampak wajah Nona Pek Tin yang selalu bermuram durja itu akhirnya coba memberanikan diri untuk menanyakan apa sebab musababnya. Nona Pek Tin yang tidak suka urusan di dalam rumah tangganya diketahui, lalu memberikan alasan yang menyimpang daripada apa yang sebenarnya telah terjadi. Mula-mula si kakek hanya manggut-manggut saja. Tapi lama-lama seolah-olah mengetahui juga, bahwa segala keterangan Nona itu sebenarnya menyimpang jauh daripada persoalan yang sesungguhnya tengah dialaminya. Nona kata si kakek itu akhirnya, aku bukan seorang yang suka mencampuri urusan orang lain, tapi jika mengetahui bahwa orang yang bersangkutan tidak berdaya untuk menghadapi sesuatu peristiwa yang sehebat itu, aku tak sudi membiarkan. Atau dengan lain perkataan, aku hanya menyediakan tenaga untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tak dapat atau tak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang kuanggap perlu mendapat bantuanku itu. Oleh karena itu, cobalah Nona jelaskan, persoalan apakah yang telah membuat hatimu risau. Nona Pek Tin yang melihat tak ada jalan untuk menyembunyikan rahasia hatinya terlebih jauh pula terpaksa menuturkan juga segala persoalan yang pernah dialami. Hingga si kakek yang mendengar tentang sikap pembesar setempat yang sangat korup itu dan pandai memutar balikan perkara, dengan lantas menjadi gusar dan mengepal-ngepaikan tinjunya sambil memaki, kurang ajar. Jika seorang pembesar yang bertugas menjaga tata tertib dan kesejahteraan dalam kota berbalik menjadi musuh rakyat dan tidak mengindahkan keadilan, maka apakah gunanya ia dihormati serta dijunjung tinggi sebagai bapak rakyat? Nona, aku bukan omong sombong, jika aku belum ambil kepada manusia busuk itu belumlah puas rasa penasoranku. Tapi untuk kita saling menjamin dan mengindahkan kepentingan masing-masing aku punya suatu syarat yang hendak kuajukan kepadamu. Jika aku tidak berhasil dalam pekerjaanku membasmi pembesar lalim itu sudah barang tentu jiwaku pun akan melayang. Karena itu jika aku sudah mati sedilah kiranya Nona merawat cucuku ini dengan sebaik-baiknya, karena selain dia ada kemungkinan akan hidup terlunta-lunta di luaran, dia pun adalah anak satu-satunya dari keluarga kami yang masih hidup selama bang Sakin melakukan penyerangan kilat ke tanah air kita ini. Maka biarpun nanti aku akan binasa, aku akan mati dengan mata meram, tanpa ada sesuatu yang akan kuhawatirkan pula. Nona pektin jadi mencelos hatinya dan berbareng cemas memikirkan akan tindakan yang bakal diambil oleh si kakek itu, hingga diam-diam ia merasa sangat menyesal atas keterangan-keterangan yang telah diberikannya tentang apa yang pernah dialaminya, sehingga ini membuat ia gelisah bukan buatan, tapi tak berdaya untuk membuat si kakek mengubah niatannya itu. Begitulah tatkala malam tiba, si kakek membiarkan dahulu sampai cucunya tidurnya, kemudian ia meminta diri kepada Nona pektin sambil tidak lupa mengulangi syarat apa yang telah harus ditepati si Nona itu jika sampai kejadian ia celaka dalam percobaannya yang sangat berbahaya itu. Nona pektin berjanji untuk menepatinya. Si kakek ini yang ternyata bukan seorang semelarangan dan mempunyai kepandayan silai yang cukup tinggi, akhirnya berhasil juga memasuki gedung pembesar korup itu. Tapi, apa daya ketika pekerjaannya untuk membunuh pembesar itu telah gagal, ia telah ditangkap dan dilukai oleh para pengawal dalam gedung pembesar korup itu hingga dengan susah payah ia kabur dan kembali ke rumah Nona pektin dalam keadaan separuh mati. Maka bukannya membantu meringankan dalam penderitaannya, kini sebaliknya Nona itu telah mengalami kesukaran yang berlipat ganda besarnya, ketika si kakek datang karena luka-lukanya itu. Asap tak dapat ditutup, demikianlah kata sebuah peribahasa. Di waktu Nona pektin dengan diam-diam memerintahkan orang untuk mengubur si kakek itu, apamau hal ini telah diketahui oleh para matematu dari kantor pembesar, hingga ia ditangkap dan digiring ke kantor pembesar tersebut, sedang mayat di dalam peti mati itu ketika diperiksa ternyata telah dikenali oleh pengawal yang pernah mengepung dan melukainya bahwa mayat itu adalah mayat si kakek yang telah gagal melakukan pembunuhan atas diri si pembesar. Oleh sebab itu, sekarang Nona pektinlah yang dituduh sebagai orang yang telah menyewa si kakek melakukan kejahatan itu, dan meski ia membantah keras dengan memberikan alasan-alasan yang masuk di akal, namun tidak urung ia telah dijebloskan juga ke dalam penjara, hingga di samping memikirkan tentang nasibnya yang sangat buruk itu, ia pun jadi teringat akan cucu si kakek di rumahnya, yang ia tak tahu bagaimana nasibnya di saat itu. Selanjutnya di bawah pemeriksaan yang bengis dan dibarengi dengan siksaan yang tidak mengenal kasehan, Nona pektin terpaksa membubungi tanda tangan atas surat pengakuannya, bahwa ia benar telah menyewa si kakek yang sudah mati itu untuk membalas dendam kepada si pembesar hingga dengan ini terbukalah jalan yang mudah sekali untuk pengadilan negeri menjatuhi hukuman mati atas diri Nona yang bernasib sangat buruk itu. Tapi syukur juga Tian Yang Maha Kuasa masih suka melindungi diri Nona pektin yang tak berdaya itu. Dan tak kala pada hari esoknya ia mesti menjalankah hukuman mati di tiang gantungan, tiba-tiba pada petang hari itu telah muncul seorang niko atau biarawati yang usianya telah lanjut dan masuk ke dalam penjara tanpa diketahui oleh para sipir bui wanita yang menjaga di situ. Dan sesudah mematahkan semua borgolan Nona pektin yang di saat itu masih dalam keadaan pingsan karena bekas disiksa, ia segera mendukungnya dan membawanya pergi dengan melayang melalui panar tembok penjara yang tinggi, dari mana ia turun ke bawah dan menghilang di telan kegelapan. Di waktu Nona pektin tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang, tapi tidak mengetahui ia ada di mana di saat itu. Sedang di tepi ranjang itu ia melihat seorang biarawati yang wajahnya tampak sabar dan tinggal menantikannya di situ untuk melayani segala keperluannya. Tapi ketika si Nona hendak bangkit, biarawati itu dengan sikap yang manis lalu mencegahnya sambil tersenyum dan berkata, jangan engkau bangun dahulu, karena engkau masih terlampau lemah untuk berbuat begitu. Kemudian, sambil membuka tutup cawan yang terletak di atas meja, ia angkat cawan itu serta mendekatkannya kepada Nona itu dan berkata, minumlah obat ini. Pada hari esok engkau pasti akan merasa lebih segar dan dapat bangkit sebagaimana biasa. Nona pektin mengucap terima kasih dan lalu minum obat yang rasanya amat pahit itu dari dalam cawan yang diangsurkan kepadanya oleh biarawati tua itu. Sungguh pahit sekali, kata si Nona sambil menggidikan tubuhnya. Si biarawati tersenyum dan mengiakan, benar, katanya, sehingga itu tak berbeda dengan rasa getir yang tengah kau hadapi dewasa ini. Tapi engkau tak usah merasa cemas atau khawatir, karena pembesar itu tak mungkin dapat menangkap pula kepadamu. Dia telah kubunuh dan ancam semua kaki tangannya, bahwa barang siapa berani membela perbuatan majikan yang keji itu mereka semua akan kusapu bersih, sehingga tiada seorang pun yang dapat kuampuni. Nona pektin jadi agak lega hatinya. Tapi ketika teringat akan cucu si kakek yang ketinggalan di rumahnya itu, ia jadi cemas dan memberitahukan hal itu kepada si biarawati tua, yang hanya mengganda tersenyum dan menghibur, agar si Nona jangan khawatir terhadap bocah itu, yang dikatakannya telah dibawa pergi oleh salah seorang sahabatnya untuk dididik dan dirawat sebagaimana mestinya. Lebih jauh si biarawati memberitahukan kepada Nona itu, bahwa si kakek yang telah mati itu adalah menjadi juga salah seorang saudara seperguruannya yang ilmu kepandainya paling rendah dari antara mereka sekalian. Tapi ketika si Nona menanyakan siapa gelar biarawati itu, dia hanya mendapat jawaban, bahwa dia akan ketahui itu di kemudian hari. Sudah itu ia diminta supaya berlaku tenang dan beristirahat dengan hati lega. Pada keesokan harinya, benar saja pektin merasakan badannya lebih segar, luka-luka bekas siksaan yang dideritanya pun menjadi sembuh dan tidak sakit lagi. Dan tak kala pektin telah sembuh betul dan dapat bergerak dengan bebas pula, pada suatu hari si biarawati telah menunjuk pada sebilah pedang yang tergantung di atas dinding tembok sambil berkata, Jika engkau ingin bertanya di mana adanya keadilan dewasa ini, tanyakanlah itu kepada pedang ini. Semula pektin tidak paham apa maksud si biarawati. Tapi ketika dijelaskan bahwa pada masa itu hanya senjata dan kekuatan saja yang punya keadilan, Nona itu baru sadar dan lalu memohon kepada si biarawati agar ia bisa diterima sebagai muridnya dan diberi pelajaran ilmu silat untuk dapat memperoleh keadilan seperti apa yang telah dikatakan oleh si biarawati tadi. Nikau tua itu menyanggupi, jika pektin suka terlebih dahulu menerangkan kepadanya, untuk maksud apa, keadilan itu hendak dijalankannya. Itulah untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh suamiku. Pektin menjawab singkat dan jelas, aku merasa perlu sekali untuk bertindak sendiri, berhubung pihak pembesar yang berwajib selalu mengeloni mereka dan membuat aku tak berdaya. Nikau tua itu tampak tersenyum dan menganggupkan kepalanya sambil berkata, itu boleh, asalkan keadilan itu dijalankan dengan menuruti peraturan yang layak. Begitulah, di bawah bimbingan darawati tua itu, Pektin telah mempelajari ilmu silat dengan giat sekali sehingga beberapa tahun lamanya dengan mengandung suatu tujuan yang tertentu, yaitu akan membalas dendam terhadap musuh-musuh suaminya, antara mana sebagaimana telah diketahuinya dari keterangan Tio Cheng, selain Chiu Hong, adalah Tio Pin yang menjadi biang keladi daripada kematian yang sangat mengenaskan hati telah dialami oleh Hong Chiang itu. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, bagaikan berkisarnya seng waktu, demikian juga kepandayan nona Pektin kian hari kian bertambah, hingga masa anak bawang telah dilampauinya dengan hampir tak terasa. Dan jika pada beberapa tahun yang lalu dia hanya seorang perempuan yang lemah dan tak berdaya, tapi kini dia telah memiliki kepandayan silat yang hebat sekali. memainkan pedang dan alat-alat senjata yang lainnya. Melompat tinggi bagaikan kucing dan berjalan dengan separuh miring bagaikan seekor burung kepinis. Kepandayan-kepandayan apa itu kini telah dimilikinya dan mencapai pada taraf seorang tai hiap atau pendekar wanita. Dengan demikian, ia pikir sudah cukuplah untuk dibuat membalas dendam kepada musuh-musuh suaminya itu. Tapi ketika maksud ini diutarakan kepada biarawati tua yang menjadi gurunya itu, ia hanya mendapat jawaban dengan gelengan kepala, belum cukup, berhubung pihak musuh, telah berhasil dapat mengumpulkan orang-orang pandai untuk melindungi dan membantu dalam usaha mereka yang tidak halal itu. Oleh sebab itu, aku menasehati supaya engkau menunggu sedikit waktu lagi untuk bergerak. Karena segala pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa, takkan memberikan hasil yang baik bagi dirimu. Dan tak kala berlatih pula dengan giat sehingga hampir setahun lamanya, kembali pektin mengajukan permintaannya kepada Sang Guru untuk keluar melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya itu. Dan kali ini Seng Biarawati mengawalkan sambil berpesan, sejak saat ini dan selanjutnya aku usulkan supaya engkau merubah namamu menjadi pektin, awan putih, dan bukan lagi pektin, permata hijau gemerlap, sebagaimana biasa disebut orang. Bagaikan orang yang maju di medan perang, engkau harus selalu waspada dan jangan berlaku lengah. Segera mundur, jika ternyata perlu, tapi janganlah mengumbar naps untuk mengurangi tekatmu yang sedang menyala-nyala. Orang yang mundur dalam peperangan tidak selalu kalah atau berlaku pengecut. Maka dalam segala kerja engkau harus berpegang kepada kepercayaan atas diri sendiri, dan jangan berlaku sombong di waktu memperoleh kemenangan, atau lekas putus asa di waktu mengalami kegagalan. Karena orang yang selalu mengetahui di mana ia harus mundur dan dalam keadaan bagaimana ia harus maju, dia itulah seorang yang pandai melihat gelagat. Camkanlah pesanku ini karena hidupku dalam dunia ini pun kian lama kian bertambah pendek, hingga segala tugasku yang belum dapat diselesaikan semasa hidupku, selayaknya dilanjutkan olehmu sebagai muridku di kemudian hari. Tapi soal permusuhan, setelah pihak-pihak yang bersangkutan telah terbalas impas, lebih baik disudahi, daripada dibuat berlarut-larut hingga anak cucu kita turut juga terseret ke dalamnya. Itulah suatu kebiasaan lama yang sangat ku tentang keras untuk dipraktekan oleh setiap orang yang berkecimpungan dalam dunia kengong. Maka dengan menukar pakaian yang ringkas dan membekal pedang hadiah dari gurunya dan kantong kulit yang berisikan beberapa macam senjata rahasia, Pek Ain, begitulah selanjutnya akan kita menyebutkan nama Pek Tin, kembali dengan diam-diam ke desa Pek Kitsun untuk menyatroni tempat kediaman Ciu Hong, yang kabarnya menetap di dalam desa halamannya itu, setelah peristiwa Pek Tin dilarikan orang dari dalam penjara dan setelah beberapa tahun lamanya persoalan tersebut hampir dilupakan oleh penduduk di sana. Malam terang bulan merupakan malam yang menyenang jan sekali bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, tapi tidak demikian halnya dengan para pencuri dan penjahat, yang merasa lebih leluasa dan lebih tenang justru pada malam-malam gelap gulita. Demikian juga menurut pendapat Pek Ain yang tengah menyatroni gedung Ciu Hong di waktu itu. Tapi hatinya yang selalu dipenuhi dengan hasrat pembalasan, seketika itu seolah-olah tidak menghiraukan keadaan tersebut. Kejurusan mana saja ia menuju, matanya seolah-olah berbentrokan dengan musuh-musuhnya yang sangat dibencinya itu sehingga merasuk ke dalam tulang-tulang dan sum-sumnya, dan musuh-musuhnya itu bukan lain daripada Ciu Kong, Tiopin dan sekalian kamrat-kamratnya. Petang hari ini juga Pek Ain telah mengambil keputusan di dalam hatinya, jika bukan kedua bangsa Ciu dan Citi itu yang mampus, tentulah aku. Sesudah berhasil menyusur sepanjang pagar tembok dan tiba di atas sebuah kamar yang penerangannya agak guram, tiba-tiba ia mendengar suara seorang perempuan yang berbicara. Dengan bisik-bisik kepada seorang laki-laki katanya, engkau ini tamnaknya kian hari kian bertambah berani saja. Apakah engkau tak pernah memikirkan bagaimana akibatnya nanti, jika sampai suamiku mengetahui persoalan ini? Si laki-laki tertawa tengik. Takutkah engkau akan segalanya diketahui oleh suamimu? Tapi mengapakah engkau berani memulai main api jika engkau merasa takut terbakar katanya memukul balik akan kata-kata si perempuan itu? Ah, tidak kunyana keberanianmu ini. Sudah dikasih bahu, lalu minta kepala kata orang perempuan itu mendengkol. Si laki-laki tertawa hahihi, hingga pekin jadi jengah dan mengomel di dalam hati, sialan benar lelaki berengsek itu. Aai. Dengan mendengarkan jalannya percakapan itu, ia segera faham apa yang terjadi dalam kamar tersebut di saat itu. Baru saja aku hendak bergerak, pikir pekin, tiba-tiba aku telah menemui perkara mesum serupa ini. Tapi siapakah gerangan orang laki-laki itu? Apakah perempuan itu istri Ciu Hong? Pekin belum lagi dapat berpikir terus, ketika dari sebelah dalam gedung itu tiba-tiba terdengar suara orang yang mementak dengan suara keras, binatang katanya. Anjing yang dipelihara baik-baik masih ingat kepada majikannya. Tapi engka seorang manusia meski diperlakukan bagaimana baik dan hormat sekalipun, akhirnya masih juga berani merusak rumah tanggaku tanpa memikirkan segala kebaikan yang telah kulimpahkan kepada dirimu. Apakah engka sesungguhnya menyangka aku hendak berlayar ke lain kota? Rasanya perlu juga ku beritahukan kepadamu, bahwa telah sekian lamanya aku intip perbuatanmu berdua, dan sekarang terbuktilah bahwa dugaanku itu tepat adanya. Maka apakah yang hendak kau katakan pula? Laki-laki yang tertangkap basah itu rupanya menjadi nekat dan balas mengancam kepada orang yang pertama menerbitkan kehebohan itu dengan bentakan keras, tutup bacotmu. Orang yang telah membuat engkau menjadi kaya raya seperti sekarang ini, antara lain adalah aku sendiri. Engkau harus berterima kasih karena tenaga bantuanku itu. Ingatlah, dengan siasat-siasat yang telah kuih tiarkan itu, engkau telah terbebas dari segala tuntutan yang sebenarnya engkau sendiri yang harus bertanggung jawab. Lupakah, atau engkau sengaja melupakan peristiwa istri Ong Chiang yang telah dipenjarakan karena dituduh menyewa pembunuh untuk menghabiskan jiwa pembesar yang berwajib, yang kemudian telah melayang juga jiwanya di tangan seorang nikau yang tak diketahui dari mana asal-usul yang menurut para penjaga bui, dengan berbareng telah melarikan juga istri Ong Chiang dari dalam penjara? Ingatlah baik-baik. Apakah semua itu barangkali perlu diungkat-ungkat pula untuk memperbaharui kasus itu yang akan menjerat lehermu sendiri? Ayoh, katakanlah. Aku bersedia untuk menjadi saksi yang akan menyeratmu ke tiang gantungan atau ke tangan Al-Kojo. Dengan memperhatikan kata-kata yang diucapkan orang tersebut, Pekin segera mengetahui betapa liciknya sifat orang itu, karena selama mengucapkan kata-katanya yang sedemikian lancarnya itu sedikitpun ia tidak membayangkan tentang kelemahan di pihaknya sendiri. Inilah apa yang dapat dikatakan dengan tepat senjata makan Tuan sendiri pikir Nona Pekin. Barang siapa berani berbuat dia juga yang harus berani tanggung segala akibatnya. Engkau berani mengancamku kata suara orang laki-laki yang kedua yang ternyata bukan lain daripada Chiuhang adanya. Hendakku saksikan sampai di mana kelihayanmu. Tapi Pekin hanya dapat menduga-duga saja bahwa itulah suara Chiuhang yang telah memfitnah suaminya sehingga binasa dan bersamaan dengan itu. Apakah orang laki-laki yang pertama bicara itu bukan Tiopin, yang ia pernah dengar namanya tapi belum pernah melihat bagaimana wajahnya? Pekin belum sempat berpikir terlebih lama pula, ketika di sebelah dalam tiba-tiba terdengar suara orang bertempur dengan menggunakan kuali atau alat-alat rumah tangga lainnya sebagai senjata. Tolong! Tolong orang perempuan itu berlari-lari keluar masuk meminta bantuan kepada beberapa orang laki-laki yang bekerja dan memang berdiam dalam gedung itu juga. Ringkus si orang syetio yang tak mengenal budi kebaikan orang ini, begitulah Chiuhang berteriak kepada orang-orang itu. Sementara Pekin yang mendengar kata-kata si Bajingan si Chiuh itu segera menduga bahwa orang itu pasti bukan lain daripada Tiopin adanya. Sekali ini akan dapatku balas dendam suamiku dengan sekaligus pikir Pekin di dalam hatinya, lalu ia hunus pedangnya sambil berdoa sendirian, jika roh suamiku di alam baka senang hatinya suka melindungi diriku untuk dapat melaksanakan cita-citaku membalas dendam kepada musuh-musuh itu, katanya dengan mulut berkemak kemik, biarlah pada petang hari ini juga aku dapat menunaikan tugasku ini dengan baik. Tak kala baru saja ia selesai berdoa, tiba-tiba ia mendengar satu jeritan ngeri yang dibarengi dengan jatuhnya barang sesuatu yang agak berat ke atas ubin dan disusul dengan suara bentakan, Mampus kau! Sekarang engkau baru rasakan betapa, enaknya tinjuku ini setelah itu terdengar suara itu pula yang memerintahkan kepada orang-orang bawahannya itu, kepalanya telah ku keperuk dengan tinjuku ini. Sekarang kalian tak usah banyak pusing, mati atau hidup seret saja dirinya dan lemparkan ke dalam sungai, habis perkaranya. Orang perempuan tadi menjerit ketika mendengar perintah itu. Itulah suara tiupin, yang sedari semula dikenal orang sebagai seorang yang ganas dan terkenal sekali namanya di antara kawanan penjahat yang beroperasi di sepanjang sungai yang biasa dilaluinya. Dia sesungguhnya telah mati kata seseorang hingga orang perempuan itu terdengar menangis terseduh-seduh. Tiupin terdengar tertawa mengakak. Tidak usah engkau berpura-pura sedih, katanya tenang. Sejak hari ini dan selanjutnya rumah dan seluruh harta benda yang berada di sini telah menjadi milikku berikut nyonya rumahnya sekali, ha ha, ha. Engkau sesungguhnya seorang manusia yang ganas dan jahat sekali kata suara nyonya itu. Niscaya para dewa dan Tian akan mengutuk segala kejahatanmu itu. Bohong ejek tiupin. Tian tidak ada. Sedang untuk bisa menjadi kaya raya karena hasil daripada usaha dan kerja keras, bukanlah karena Tian yang maha kuasa. Tian akan mengutuk kepadamu. Pembalasan itu akan datang lebih cepat daripada apa yang kau duga katanyonya itu yang ternyata bukan lain daripada B.Y.Q. adanya, tapi tidak dikenal oleh Pekin. Percayalah apa kataku, engkau manusia yang tak berguna pasti akan menemui pembalasan yang setimpal dengan perbuatanmu. Sementara Pekin yang sudah tak dapat menahan pula amarahnya, tiba-tiba melompat turun dan menerobos masuk ke gedung itu tanpa memperhitungkan pula akan untung rugi yang bakal dialaminya. Bangsat tiupin bentaknya dengan suara nyaring. Kini Tian telah mengirim aku untuk mengambil jiwa anjingmu. Tiupin yang mendengar bentakan itu, tidak berbeda dengan mendengar suara guntur di siang hari, hingga ia lekas mengambil goloknya dan menyambut kedatangan Pekin sambil berseru, engkau ini siluman dari mana yang mengaku sebagai utusan Tian untuk datang mengacau ke tempat kediamanku ini. Tapi sebelum ia bergerak, pedang Pekin telah mendahului menyambar goloknya itu sehingga putus menjadi dua, hingga tiupin jadi sangat terkejut dan lekas-lekas membalikan badannya dan mengambil sebatang Toya dari atas arah senjata. Tapi, Care ini pun ternyata masih terlampau lambat untuk ia dapat menolong dirinya sendiri. Karena begitu tangannya merabah kepada Toya tersebut, pedang Pekin telah menabas batang lehernya, sehingga kepala tiupin putus dan jatuh menggelinding di atas ubin. Darah hidup menyembur keluar dari dalam tubuh penjahat yang telah membunuh Chiu Hang itu, ketika tubuh yang tak berkepala itu roboh di tanah bagaikan sebuah pohon yang tembang diterjang angin tofan. Biye Kie menjerit ngeri dan jatuh pingsan seketika itu juga. Mula-mula Pekin hendak menghabiskan juga jiwa istri Chiu Hang itu. Tapi waktu teringat akan omongan Tio Cheng, yang mengatakan bahwa Biye Kie bukan orang jahat yang turut menyebabkan Ong Chi yang meninggal dunia, maka ia telah mengampuninya. Kemudian ia meloloskan diri dengan jalan melalui panar tembok, tatkala mengetahui bahwa kedua orang musuh besarnya itu telah terbinasa dengan sekaligus, yaitu Chiu Hang telah dibinasakan oleh Tiupin, sedangkan Tiupin sendiri telah terbinasa dalam tangannya. Maka anak buah Tiupin jadi gusar sekali waktu datang untuk melakukan pengepungan, karena Pekin telah menghilang entah kemana perginya. I.X. Dengan menggunakan ilmu berjalan cepat, Pekin telah kembali ke kelenteng tempat kediamannya sebelum hari menjelang tengah malam. Kini telah selesailah tugasmu, kata Yara Wati itu dengan tersenyum simpul, hanya belum tahu bagaimana akan kau tuntut penghidupanmu nanti. Kembali kepada masyarakat ramai atau menetap tinggal di sini? Oleh karena pengalaman-pengalaman getir yang pernah kuderita itu, kata Pekin dengan bercucuran air mata. Di dalam hatiku tiba-tiba timbul keinginan untuk menyiarkan ilmu silat di antara kaum wanita, agar mereka dapat menentang atau sedikit-dikitnya dapat menolong diri serta suami atau sanak saudara jika sampai mereka mengalami kejadian serupa apa yang pernah ku alami itu. Hanya apakah dengan ilmu kepandayan yang ku miliki searang ini, aku dapat melaksanakan keinginanku itu dengan berhasil? Si Biarawati tersenyum dan menjawab, ilmu silat yang kau miliki sudah dapat digolongkan pada ahli-ahli silat dan teruslah melatihnya sehingga untuk menurunkan kepandayan itu kepada orang lain dapat dikatakan sudah agak cukup juga. Lebih-lebih jika hanya akan dipergunakan untuk sekadar menjaga diri saja. Tapi, jadi guru bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan engkau anggap sudah cukup dengan pelajaran-pelajaran apa yang kau miliki. Karena dalam kedudukan sebagai guru, ada kalanya bisa juga kita bertemu dengan orang-orang sombong dan iseng yang acap kali hendak mencoba kepandayan kita untuk mencari nama tersohor dengan jalan merobohkan nama kita. Selain dari itu, bisa kejadian kita diadu domba oleh murid-murid kita sendiri jika umpama kita kurang data pada waktu pertama memilih murid. Maka kita menjadi guru orang, bukan saja harus bersikap sabar dan pandai timbang-menimbang segala perkara dengan seksama, kita pun jangan sekali mudah dihasut sehingga mudah pula diperalat oleh lain orang. Itulah antara lain merupakan alat yang pertama-tama bagi orang yang hendak menjadi guru. Pekin mendengarkan nasihat gurunya itu sambil menundukkan kepala dan memasang telinganya besar-besar. Dan di saban waktu si Garawati menoleh sebagai tanda menekankan agar romongannya itu lebih diperhatikan oleh si Nona, Pekin lalu menganggukan kepalanya sedikit sambil berkata, aku perhatikan dengan seksama apa pesan guruku itu. Setelah selesai memberi nasihat kepada muridnya, Niko tua itu lalu mempersilahkan Pekin masuk beristirahat. Beberapa bulan kembali telah lewat. Pada suatu hari Garawati itu telah mengutarakan pikirannya kepada Pekin, bahwa pada hari besok ia akan pergi merantau ke lain tempat untuk beberapa waktu lamanya. Dan ia meminta supaya Pekin baik-baik menjaga kelentengnya dan jangan berpergian kemana-mana selama ia belum pulang dari perantauannya. Pekin berjanji untuk mematuhi segala pesan gurunya itu. Pada suatu hari selagi ia berlatih ilmu silat di muka halaman kelenteng, tiba-tiba muncul seorang laki-laki sebayanya yang berdiri menyaksikan di suatu pinggiran tanpa Pekin menyadarinya. Tatkala ia bersilat beberapa jurus lamanya, sekonyong-konyong orang laki-laki itu berseru, sayang, sayang. Jurus-jurus yang pertama dan selanjutnya telah kau lakukan dengan baik sekali tapi ketika bersilat pada bagian Pek Hoa Boa Ante Bun, atau ratusan bunga menyebar dan mewangi di seluruh muka bumi, bagian itu ternyata masih kurang baik kau lakukannya. Pekin yang sedang asik bersilat dan mendadak mendengar dirinya dicerca orang, sudah barang tentu lantas menghentikan permainan silatnya dan menoleh ke arah orang laki-laki itu dengan wajah memerah karena jengah. Meski ia merasa mendongkol, tapi ia lantas bertanya dengan suara cukup manis, kira bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa aku telah keliru memainkan ilmu silatku, sedangkan engkau sendiri bukan orang dari kaumku, yang meyakinkan ilmu silat dari cabang perguruanku pula? Orang laki-laki itu jadi tertawa geli mendengar pertanyaan nona itu. Engkau sendiri bukan aku, katanya, yang tak dapat membedakan permainan silat mana yang benar atau keliru. Pekin jadi semakin mendongkol dan menjawab ketus, jika engkau sesungguhnya mengerti atau paham segala macam ilmu silat dengan sesempurna-sempurnanya, sudilah kiranya engkau memberi petunjuk-petunjuk dan membenarkan bagian-bagian yang keliru dengan jalan paibu, menguji kepandaian dengan bertempur secara persahabatan. Orang laki-laki itu tertawa mengagak, tidak aku nyana bahwa engkau ini seorang yang mudah tersinggung dan pemarah. Tapi karena engkau telah menantang paibu kepadaku, aku pun bersedia untuk mengabulkan permintaanmu itu. Tapi aku punya syarat yang hendak ditanyakan dahulu kepadamu. Jika engkau yang kalah, bagaimana? Tanpa banyak pikir memikir pula nona itu lalu menjawab, akan kugunduli kepalaku dan masuk menjadi biarawati. Jangan engkau berlaku nekat dahulu kata orang laki-laki itu pula sambil tertawa geli. Sekarang begini saja, kita ambil jalan yang tidak memberatkan, malah boleh dikatakan menguntungkan kepada kedua pihak. Engkau hidup bujangan dan aku pun demikian. Oleh sebab itu, paling betul kita ambil ketentuan begini saja. Jika engkau kalah dalam paibu ini, engkau harus rela menjadi istriku. Tapi jika aku yang kalah aku pun tidak akan menolak menjadi suamimu. Akurkah kiranya diatur begitu? Pertin jadi mendongkol bukan main dan membelalakan matanya sambil menuding dan mendamperat, dasar laki-laki tidak punya mata. Engkau anggap aku ini perempuan macam apa? Orang laki-laki itu tertawa ha-ha-hihi dan kontan menjawab, aku anggap engkau seorang perempuan cantik yang ada hanya untuk menjadi pujaan hatiku. Tanda petik. Amarah pekin sudah tak dapat dibendung lagi, hingga tanpa memikirkan pula apa yang akan terjadi kelak, ia membentak dengan suara nyaring sambil menerjang orang laki-laki itu dengan pukulan mematikan yang bernama pelek siang eng atau kilat dan guntur sambut menyambut. Dengan jalan mencelat di udara, nona itu telah merangkap sepasang telapak tangannya untuk menusuk ulu hati pihak lawannya. Orang laki-laki itu terkejut dan lekas-lekas membuang diri dengan jalan berjungkir balik ke suatu pinggiran, hingga terjangan nona itu hanya berhasil menubruk angin. Sementara orang laki-laki itu telah dapat berdiri pula si suatu pinggiran, dengan tersenyun lalu berkata, Nona itu jadi agak terkejut dan heran mendengar orang laki-laki itu mengetahui namanya hingga dengan tunai ia balas bertanya, Engkau siapa? Aku paham, kata orang laki-laki itu, Engkau bertanya kepadaku demikian karena heran mengapa aku dapat mengenalmu, ini bukan suatu kejadian yang aneh karena kita toh berasal dari desa Pek Kitchen juga. Lupakah engkau kepada anak petani yang bungsu dan keluarganya ditimpa malapetaka di waktu terbit bahaya kelaparan di desa kita? Gambaran dari peristiwa yang menyedihkan itu segera terbayang dalam pikiran nona pet in care bagaimana dahulu keluarganya pernah memberikan sumbangan besar kepada para korban, antara mana terhitung anak bungsu petani ini yang kemudian berbalik menjadi penolong keluarganya. Di waktu terjadi perampokan dan melabrak kawanan perampok itu bersama lima orang saudaranya sehingga antara enam orang saudara itu hanya anak bungsu ini yang masih hidup hingga saat itu. Dan dia itulah yang kemudian mengaku dirinya bernama Liokong atau Tuan ke-6, Pekin segera teringat akan peristiwa tersebut yang seakan-akan baru saja terjadi pada hari kemarin. Tapi si nona yang bersifat besar kepala dan merasa direndahkan oleh seorang anak petani itu dalam hatinya jadi sangat mendongkol dan lalu mengeluarkan bentakan dari lobang hidung, heto meter katanya, patutlah sedari tadi telah dapat kucium baunya kotoran kerbau. Tapi orang laki-laki itu yang kini telah diketahui bernama Liokong tidak menghiraukan ejekan itu dan tinggal mengganda tertawa sambil berkata, Pekin. Bukan Pekin, tapi Pekin memotong nona itu. Dan aku minta engkau tinggalkan halaman kelentengku ini sekarang juga. Oh, sekarang namamu telah berubah menjadi Pekin kata Liokong sambil tersenyum simpul. Akan selalu kuingat baik-baik nama itu nona. Tapi aku belum mau pergi sebelum kita pagu dan ketahuan siapa yang menang atau kalah. Kemudian ku nantikan jawabanmu atas syarat yang telah ku sebutkan tadi. Sudah ku katakan tadi, kata Pekin dengan suara ketus, lihat saja kalau aku kalah denganmu, akan ku gunduli kepalaku dan menjadi biarawati. Habis perkara. Liokong kembali tertawa mengakak. Tidak usah engkau begitu kesusu mengambil keputusan nekat serupa itu. Pabu ini toh belum berakhir, bukan? Tanpa banyak bicara pula Pekin segera menerjang untuk kedua kalinya dengan siasat ticu poeng, laba-laba menubruk dahi, dengan mengambil kesempatan selagi Liokong dianggapnya berlaku lengah. Tapi, di luar dugaannya, anak petani itu telah berlaku begitu dan lincah karena disamping mengelakan pukulan rona itu, ia pun berbareng dapat menyergap Pekin dan memeluk pinggangnya begitu rupa, sehingga si nona tak berdaya untuk melepaskan dirinya dari pelukan itu. Nah, inilah baru berarti bahwa Pak Ibu ini telah selesai, kata Liokong sambil tertawa gembira. Engkau tentunya sudah rela menyerah kalah kepadaku, bukan? Mula-mula Pekin tidak menjawab apa-apa. Ia coba meronta-ronta dengan segala daya, tapi ternyata tak dapat berbuat sesuatu untuk melepaskan dirinya. Sialan benar anak si petani ini gerutunya dengan wajah memerah saking gusar dan malunya. Ayoh, lekas lepaskan aku, kalau tidak suaranya tertahan di waktu ia meronta-ronta dengan sekuat tenaganya. Kalau tidak artinya engkau menyerah kalah dan suka menjadi istriku, Liokong menggodanya. Akhirnya terpikir oleh Pekin suatu siasat untuk melepaskan dirinya dan berkata, Ayoh segeralah lepaskan aku. Aku ada suatu hal yang hendak disampaikan kepadamu. Jadi engkau sudah suka menyerah kalah? Hal itu akan kukatakan sebentar setelah aku bebas dari tanganmu. Tidak kata Liokong. Engkau harus berjanji dahulu kepada aku, bahwa engkau rela menjadi istriku. Jika aku diminta menyatakan demikian selagi aku masih berada dalam tangkapan, bukankah itu berarti bahwa engkau memaksaku untuk mendapat jawaban itu? Seorang yang dipaksa untuk mengutarakan sesuatu dalam keadaan tak berdaya apakah ada kemungkinan dia akan memberikan jawabannya dengan setulusnya hati? Setelah berpikir bolak-balik, memang benarlah apa kata Nona Pekin itu. Demikianlah pendapat Liokong, yang segera melepaskan Nona itu dan berkata, Katakanlah pikiranmu itu dengan setulusnya hati. Tapi bukannya memberikan jawaban yang telah sijanjikannya itu, sebaliknya Pekin telah mencertawakannya dan berkata, Jika engkau sesungguhnya seorang jantan asli, tidaklah patut engkau merasa bangga karena dapat menyergap dan mengalahkan selagi aku berlaku lengah dan tidak bersiap siaga. Liokong jadi agak mendongkol mendengar jawaban yang dianggapnya, tak masuk di akal itu. Jika demikian halnya, katanya, bagaimanakah kehendak dan pendapatmu agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, tidak berat sebelah dan sama enaknya? Untuk sekarang, kata Pekin, tak ada jalan lain daripada menunda dahulu Pekin ini. Menunda Pekin ini? Sungguh aneh sekali, kata Liokong keheran-heranan. Engkau sudah kalah bertanding denganku, maka dimanakah ada istilah menunda Pekin ini? Aku paham apa katamu, sahut Pekin. Engkau juga tentunya pernah mendengar tentang Hong Beng yang menaklukan Beng Hek sampai tujuh kali, barulah Beng Hek suka menyerah dengan setulusnya hati. Kini engkau baru mengalahkan aku satu kali dengan Kera Lici, Kera bagaimanakah aku suka menyerah mentah-mentah padamu? Oleh sebab itu, aku suka memberi kelonggaran kepadamu untuk mengulang Pekin ini di lain waktu, selama waktu itu, aku akan berlatih untuk menentukan siapa antara kita berdua yang lebih unggul ilmu kepandainya. Tapi sudah barang tentu tidak turuti syaratmu yang berat sebelah itu. Liokong jadi tersenyum mendengar bantahan si Nona memang sesungguhnya bahwa syaratnya itu berat sebelah dan menguntungkan dirinya. Benar juga, pikirnya. Karena jika Nona itu kalah, Pekin harus merasa rela menjadi istrinya. Jika dia yang kalah, Nona itu harus merasa rela pula untuk menerima sebagai suami. Kan sama saja? Dan dimanakah ada aturan terupa itu, yang hanya mengutamakan keenakan diri sendiri saja tanpa mengindahkan ketidakenakan orang lain? Oleh karuni itu, mau tak mau liokong hiu titik lengahulkan iga permintaan Nona itu. Lebih-lebih karena Pekin memang B.A.C. dapat direngap kalah. Kalau begitu, katanya agak menerongkol. Bila manakah pertempuran ini hendak dilanjutkan pula? Tiga bulan yang akan datang, sahut Pekin, terhitung mulai hari ini. Jika selama itu engkau tidak datang, aku akan anggap engkau takut dan kalah dalam Pekin ini. Sehingga dengan demikian, semua syarat yang telah ditetapkan itu tidak berlaku lagi. Sungguh aneh sekali, kata liokong memberenguti. Engkau yang minta menunda Pai Bu, tapi engkau juga yang minta orang datang menyatroni kepadamu. Di mana sih ada aturan begitu? Setauku, barang siapa yang menunda Pai Bu, maka dialah yang harus datang ke tempat orang yang ditantangnya, kau mengerti. Aku mesempunyai aturan pribadi, dan persetan dengan aturan yang lain, kata si Nona ngotot. Maka kalau engkau tak mau mengindahkan aturanku ini, kau akan kuanggap kalah dalam Pai Bu, kau mengerti. Dasar perempuan. Entahlah apa yang hendak dikatakan Liu Kang selanjutnya, ketika ia membanting kakinya sambil berlalu dengan cepat. Satu bulan, dua bulan, dan akhirnya tepatlah tiga bulan lamanya sejak Pai Bu antara Liu Kang dan Pekin terjadi di halaman kelenteng tempat kediaman si Nona itu. Pekin yang selalu memperhatikan waktu yang telah ditentukannya itu, diam-diam menantikan kedatangan Liu Kang dengan perasaan yang agak ragu. Karena jika selama waktu tiga bulan itu ia telah berlatih dengan giat sekali, apakah pihak lawannya juga tinggal diam saja dan tidak berbuat yang sama pula untuk mengimbangi keunggulannya? Ia bukan tidak percaya kepada dirinya sendiri, bahwa dia takkan mampu mengalahkan lawannya itu, tapi kenyataan dan kemampuan Liu Kang sesungguhnya tak dapat dipandang ringan. Hingga hari menjelang senja, pihak lawannya itu tidak juga muncul untuk memenuhi janjinya, tapi hal ini tidak membuat hatinya menjadi semakin besar karena akan memperoleh kemenangan tanpa bertempur. Ia terpaksa hendak mempertahankan juga care ini dengan jalan tak mau menunjukkan kelemahan dirinya sendiri. Dan tatkala hari telah menjelang pada kentongan pertama atau antara jam tujuh sampai dengan pukul sembilan malam menurut perhitungan waktu di jaman kita sekarang ini, Pekin segera menarik kesimpulan bahwa Liu Kang tak mungkin datang, maka sambil menghela nafas lega ia berkata, ada kemungkinan si Liu Kang telah mampus disambar kolera, sehingga dia tak dapat menepati janjinya datang ke sini selama waktu tiga bulan. Kata-kata itu baru saja selesai diucapkan, ketika dari tepi atap genteng tampak sesosok bayangan yang bergelantungan bagaikan seekor kelelawar yang disusul dengan suara tertawa mengakak dan berkata, Siapa bilang si Liu Kang mampus disambar kolera, sedang, siang-siang aku telah berada di sini, memandangi dirimu dengan perasaan terpesona. Jika terdengar suara guntur di sisi telinganya, mungkin juga Pekin tidak begitu terkejut seperti juga ia mendengar suara Liu Kang di saat itu, sehingga lekas-lekas ia menolehkan kepalanya ke atas atap kelenteng sambil berpura-pura tertawa geli dan berkata, Hektometer apakah engkau menganggap aku kepala obi, sehingga tidak mengetahui engkau berada di situ? Ayoh, sekarang lekas turun untuk coba merasakan telapak tanganku ini. Liu Kang tertawa mengakak mendengar gertak sambil nona, apakah dengan hanya berlatih tiga bulan saja lamanya, Engkau anggap sudah cukup untuk mengalahkan aku? Pekin tidak menjawab barang sepatah katapun, hanya begitu Liu Kang melayang turun ke bawah, dengan lantas ia membarengi menendang perut orang dengan satu tendangan kilat sambil membentak, dihadiah sebagai tanda selamat datangku. Tapi Liu Kang yang bermata jeli dan selalu bertindak dengan memakai perhitungan, dengan sebat mengelakkan tendangan tersebut dengan jalan memiringkan tubuhnya, kemudian dengan tangan kirinya ia mengibaskan kaki nona itu yang menendang ke arah perutnya sehingga tendangan itu mencong dan jatuh di tempat kosong. Alangkah lihainya tendanganmu itu serunya sambil berkelit dengan gerak yang amat lincah. Pekin jadi semakin sengit dan segera menyalurkan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya, kemudian mendorongnya ke muka sambil membentak, engkau menganggap sepi kepadaku? Kelak engkau akan menyesal. Kali ini Liu Kang tak keburu mengelakkan serangan tenaga yang tak kelihatan itu, sehingga dengan suara terkejut, ayia ia terdorong mundur sehingga beberapa kaki jauhnya, kemudian jatuh terlentang tanpa dapat dicegah pula. Kali ini betul-betul aku harus memuji tinggi kepandayanmu itu katanya, meski di dalam hati ia mendongkol bukan buatan. Dengan demikian, kata si Nona dengan hati gembira, bukankah berarti bahwa engkau menyerah kalah kepadaku? Hektometer Liu Kang mengeluarkan suara jengekan dari lobang hidungnya. Jika Beng Hek dikalahkan oleh Hong Beng sehingga tujuh kali baru menyerah kalah, maka dimanakah ada aturan aku harus segera menyerah kalah karena direbohkan secara licik ini? Perkinter tawa getir. Jika engkau masih penasaran, katanya, aku bersedia untuk mengulangi pertempuran ini. Tapi Liu Kang yang hendak memikin senang hati si Nona, dengan tersenyum simpul lalu berkata, tunggu sampai lain waktu. Aku belum kalah. Kapan si Nona seakan-akan meminta penjelasan? Entah kapan, tapi pasti pada suatu hari aku akan kembali untuk mengalahkanmu setahunkah? Dua tahunkah? Tidak sahut Liu Kang. Paling lama enam bulan, atau kurang daripada waktu yang telah kukatakan itu. Siapa tahu. Setelah berkata demikian, lekas-lekas ia melayang ke atas pagar tembok dan menghilang di telan kegelapan. Nona Perkin jadi terbengong sejenak. Apakah maksud si Liu Kang itu pikirnya? Aku tahu ia belum kalah, tapi mengapa ia berlaku begitu tergesa-gesa dan begitu mudah meninggalkan medan pertempuran dengan rela meminta waktu saling bertempur selama waktu enam bulan itu? Si Nona belum lagi sempat berpikir terus, ketika secara tiba-tiba ada sesosok bayangan manusia yang menyergap dari sebelah belakangnya dan disusul dengan bentakan nyaring, aku kembali pula setelah berselang enam detik. Kelamanya Perkin belum keburu bergerak untuk mengelakkan dirinya, ketika tahu-tahu ia telah kena disergap dan dipeluk ret-ret untuk kedua kalinya oleh si Liu Kang yang binal itu. Sialan kau mengomel Perkin sambil meronta-ronta? Ini bukan suatu pertempuran, tapi aku telah ditipu selagi aku berlaku lengah. Jika engkau sesungguhnya seorang hohon, seorang gagah asli, segeralah engkau lepaskan aku, supaya dengan demikian aku bisa melawanmu sebagaimana layaknya. Kalau engkau tak mau mengabulkan, maka akan kuanggap engkau berlaku curang dan menyimpang daripada syarat pertempuran yang telah kita tetapkan. Sehingga dengan demikian, Liu Kang melanjutkan sambil memotong pembicaraan orang. Bolehlah engkau menganggap bahwa aku kalah dalam pertempuran ini ya, menjawab si nona singkat dan dengan senaknya. Bagus sekali perbuatan kamu berdua tiba-tiba terdengar satu suara bentakan yang nyaring sekali, hingga ketika Liu Kang dan Perkin menoleh ke arah suara tersebut, di sana ternyata tampak seorang yarawati tua yang berdiri tegak dengan sebatang tongkat berhiaskan ukiran kepala naga dicekal di tangannya. Kemudian ia menudingkan tongkatnya ke arah Liu Kang sambil bertanya, engkau ini siapa, dan apa sebab berani mengacau ke kelenteng tempat kediaman kami ini? Nikou tua itu bukan lain daripada guru Perkin yang baru saja kembali dari perantauannya di kalangan Kang Ou, hingga si nona jadi amat jengah dan lalu menghampiri kepada sang guru sambil memberi hormat dan mengadu bahwa Liu Kang telah beberapa kali datang ke situ untuk menantang ia Paibu, tapi tidak dikatakannya bahwa ia telah mengalami kekalahan dalam pertempuran itu. Sementara Liu Kang yang dituduh mengacau di kelenteng itu, sudah barang tentu segera membela diri dengan memberikan segala keterangan yang perlu untuk kebaikan pihaknya sendiri. Oleh sebab itu biarawati tua itu jadi agak mendongkol kepada muridnya dan berkata dengan hardiknya, Ah, janganlah engkau berani main gila di sini. Inilah sebuah biara dan bukan tempat di mana orang boleh berbuat sesukanya, kau mengerti. Ayo, segera masuk ke dalam. Sedang engkau juga, sambil menuding kepada Liu Kang, segera berlalu dari sini selekas mungkin, dan selanjutnya aku larang keras untuk engkau menginjakan pula kakimu di halaman diara ini. Demikianlah selama Nikou tua itu masih hidup, antara Pekin dan Liu KSNG tak pernah terjadi Paibu pula. Tapi begitu biarawati tua itu meninggal dunia kurang lebih tiga tahun lamanya Liu Kang kembali telah datang menyatroni Pekin untuk menantang Paibu pula. Dan tak kalah untuk kesekian kalinya Nona itu mengalami kekalahan yang tak mau diakuinya juga sebagai kemenangan yang resmi bagi pihaknya Liu Kang, tiba-tiba pada suatu hari Pekin telah angkat kaki dari dalam diara itu dan menghilang entah kemana perginya. Liu Kang jadi bingung dan bersumpah untuk mencari Nona itu sehingga dapat. Kemudian ia pergi merantau untuk menyelidiki kemana tujuan kepergiannya Nona Pekin yang sangat dicintainya itu. Sedang Pekin yang merantau di kalangan Kang Ong sekian lamanya, akhirnya telah mendapat seorang murid perempuan yang dilarikan oleh seorang cabang atas dalam sebuah desa yang sunyi yang telah dapat ditolongnya, setelah cabang atas itu dibinasakan jiwanya. Maka selanjutnya karena khawatir pembalasan dari komplotan cabang atas tersebut, Nona itu yang bernama Soat Kou lalu mengikut Pekin merantau dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Dan karena perawakan Soat Kou yang bongsor dan hampir seimbang dengan perawakan Pekin sendiri, maka orang-orang di jalan yang berpapasan dengan mereka, lebih sering menganggap mereka suami istri daripada guru dan murid. Mereka kemudian bepergian bersama-sama dan duduk makan minum bersama-sama pula. Di saban rumah penginapan yang mereka tumpangi, mereka selalu tidur dalam satu kamar dan di atas ranjang yang sama pula. Oleh karena itu, kira bagaimanakah orang tidak menyangka mereka sebagai sepasang suami istri yang sedang melakukan perjalanan untuk mengurus sesuatu perkara yang penting atau untuk menyambangi sanak saudara di tempat jauh? Soat Kou yang memang sudah mengerti ilmu silat meski belum sempurna betul, membuat Pekin lebih mudah untuk menurunkan ilmu kepundayanya daripada terhadap seseorang yang sama sekali belum mempunyai dasar atau pengertian pokok dalam ilmu silat. Maka dengan berdasarkan bahan atau pokok ilmu kepandayan tersebut yang memang telah dipunyainya dalam waktu 1-2 tahun saja. Soat Kou telah menjadi seorang ahli silat yang memiliki kepandayan tak dapat dianggap sepi. Karena selain mendapat didikan dalam ilmu silat dengan tangan kosong dan bersenjata, ia pun lambat laun telah menjadi mahir juga dalam hal menyambit dengan Piau atau senjata-senjata rahasia yang bentuknya lebih kecil seperti Lian Chu Piau dan Kim Chi Piau, dua macam senjata rahasia yang dibuat daripada peluruh besi dan uang logam. Dengan ilmu kepandayan yang pernah diperolehnya dari didikan gurunya, Soat Kou pernah merobohkan perampok dan melukai beberapa penjahat dengan sambitan Hui Piau. Menangkap hidup beberapa pencuri yang paham melakukan pekerjaannya dengan jalan melompati panar tembok dan berlari-lari di atas genting dengan hanya seorang diri saja, sedang kawanan pihak si pencuri ada tidak kurang daripada 4 atau 5 orang. Hal mana, sudah barang tentu, telah membuat Pekin yang menjadi gurunya sangat bangga atas hasil pendidikannya terhadap Nona yang masih muda itu, tapi berperawakan sama besarnya dengan dirinya sendiri. Pada suatu hari mereka telah kemalaman di luar kota Lebu dalam Provinsi Soatang. Oleh karena itu mereka terpaksa mencari rumah penginapan yang terdekat untuk melewati seng malam yang tampak mendung dan ada kemungkinan akan turun hujan pada petang hari ini. Pekin dan Soat Kou baru saja masuk tidur, ketika pada petang hari itu tampak sesosok bayangan manusia yang mengintai mereka dari luar jendela kamar. Orang ini rupanya telah sedari siang tadi membuntuti mereka, tanpa disadari oleh kedua orang guru dan murid itu. Dengan gerakan yang lincah bagaikan seskor kucing, orang itu telah muncul di atas genting dan lalu melompat turun ke halaman dengan tidak bersuara. Sudah itu, barulah ia mengintip ke dalam kamar dari celah-celah jendela. Tapi selagi ia asyik mengintip di situ beberapa saat lamanya tiba-tiba api di dalam kamar itu dipadamkan orang, hingga keadaan yang semula terang-benderang telah berbalik menjadi gelap gulita bagaikan di liang kubur. Dan bersamaan dengan dipadamkannya api lampu itu, daun pintu jendela itu tampak terkuat, kemudian cepat bagaikan kilat sesosok bayangan telah melompat keluar sambil membentak, apakah maksudmu melakukan pengintipan ke dalam kamar orang di waktu malam buta begini? Kata-kata itu dibarengi dengan berkelebatnya sebilah pedang, hingga orang itu pun terpaksa melompat mundur sambil menghunus golok di tangannya. Engka siapa bentak orang yang baru keluar dari dalam kamar yang kemudian ternyata bukan lain daripada Nona Soat Kowadanya. Tapi tanpa banyak ruwal pula, orang itu segera meladani bertempur Nona itu dengan tidak tanggung-tanggung, hingga ketika pertempuran baru saja berlangsung beberapa belas curu selamanya, Soat Kowadanya telah kena dilukai parah dan jatuh di tanah dalam keadaan tiga perempat mati. Tatkala orang itu hendak melarikan diri, tiba-tiba Pekin telah datang mengejarnya sambil membentak, Jangan lari! Aku akan adu jiwa denganmu! Mendengar kata-kata itu, orang tersebut jadi tertawa getir dan berkata, Memang begitulah tindakan pasangan sehidup semati seharusnya setelah yang satu dilukai orang. Pekin jadi sangat terkejut mendengar rejekan itu, sehingga mundur beberapa tindak sambil melintangi pedangnya dan berkata bengis, Engkau siapa? Dan untuk maksud apakah engkau melukai muridku? Apakah dosanya sehingga engkau merasa perlu melukainya sampai sehebat ini? Mendengar kata-kata Pekin itu, orang tersebut jadi terdengong sejenak dan kemudian menepuk dahinya dengan suara lemah, Ampun Tuhanku! Aku telah melakukan sesuatu tanpa memeriksa dahulu persoalannya secara seksama. Ampun kan aku Pekin! Aku telah menjadi korban dari rasa cemburuku sehingga, Untuk itu aku patut menerima hukumanku yang setimpal atas kesemberonoanku itu. Setelah berkata demikian, lekas-lekas ia membalikan badannya sambil berkata, Akanku serahkan diriku kepada pembesar yang berwajib kemudian ia melarikan diri dan lenyap di telan gelapan. Liokong seru Pekin dengan hati mencelos. Ia berdiri sejenak bagaikan orang yang terkesima. Dalam keadaan begitu, barulah ia paham mengapa Liokong membunuh muridnya. Itulah karena ia cemburu bahwa Soat Kau yang gemar memakai pakaian care laki-laki itu adalah seorang laki-laki sungguhnya yang dianggapnya sebagai saingan dalam hal memperebutkan diri Nona Pekin, Yang dalam kenyataan bukan lain daripada seorang wanita adanya. Oleh sebab itu dengan perasaan hati yang amat sedih Pekin lalu mengangkat bangun Soat Kau, yang lalu diangkut ke dalam kamar dengan bantuan beberapa orang pelayan dalam rumah penginapan yang ditumpanginya itu. Sedang dua orang antara pelayan tersebut lalu diperintah pergi melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala kampung yang kemudian telah melanjutkan laporan tentang pembunuhan itu kepada pembesar yang berwajib. Demikianlah, oleh karena Liokong telah menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib di hadapan siapa ia telah mengakui tentang kesemberonoannya sehingga menyebabkan melayangnya jiwa Soat Kau di dalam tangannya. Ia telah luput dari hukuman mati, tapi tak dapat lolos dari hukuman buang ke lain tempat yang letaknya jauh dari kampung halamannya. Sementara Pekin yang khawatir diganggu terus oleh kaum laki-laki ceriwi sebagai Liokong itu, akhirnya terpaksa mencukur rambutnya untuk berpura-pura menjadi seorang Niko pada waktu mana ia telah memperoleh pula seorang murid perempuan yakni Tio Siao Giok yang kemudian telah dibawanya keluar daerah tembok besar, dilatih dalam ilmu memainkan gaotan hong-tau-kau dan ilmu pukulan dengan telapak tangan yang bernama C.E.G.W.A. Soan Hong Chiang. Dan bersamaan dengan itu, ia pun telah mempergunakan obat-obatan untuk membuat wajahnya tampak jauh lebih tua daripada wajah sebenarnya, rambutnya putih dan matanya bagaikan orang buta melek. Dan itulah ada dalam keadaan demikian ketika Yos Unio menjumpainya dan dengan ilmu kepandayan KHI, Kangnya ia telah membuat Ciu Tek Sen dan Siu Leng Siang Jin kabur pontang-panting karena tak sanggup menahan pukulan dari jarak jauh Nenek Buta itu yang memiliki tenaga dalam yang sangat dahsyat itu. Sekianlah riwayat Nenek Buta Tetiron itu. Tapi perubahan yang tampak jelas sekali perbedaannya daripada waktu ia pertama menerima Soat Kou sebagai murid, Hati Perkin telah patah dan merasa sangat membenci kepada Liu Kong, yang tampaknya belum puas hatinya jika belum dapat dibinasakannya. Lebih-lebih mengingat Kero bagaimana Soat Kou yang menjadi murid kesayangannya telah binasa dalam tangan Liu Kong tanpa diri murid pribadi keburu menyadari, bahwa kematiannya di tangan Liu Kong itu adalah karena rasa cemburu, karena dia yang gemar memakai pakaian laki-laki dianggap sebagai saingan dalam percintaan. Dan itulah sebab musabab sehingga Perkin timbul pikiran untuk membunuh Hiwos Uniyo yang menjadi murid musuh besarnya. Tapi hatinya akhirnya menjadi agak kelunak juga, tatkala si Yaw Giok memberitahukan kepadanya bahwa si Dewi Tombak telah menjadi murid Liu Kong setelah si kakek pulang dari pembuangan, sehingga dengan demikian, Suniyo tak punya tanggung jawab sesuatu atas permusuhan yang terjadi atas diri guru masing-masing. Kini Perkin yang mendengar pujian Yuan Jie yang begitu muluk, ia pun jadi merasa lega hati dan kemudian melepaskan Suniyo dan Xiao Giok untuk mengikut pulang dengan Yuan Jie dan kawan-kawannya. Tapi kera bagaimana Tio Xiao Giok, Yuan Jie dan kawan-kawan bisa mengetahui bahwa Suniyo berada di atas gunung itu tengah dikejar-kejar oleh Tio Tekseng dan Susioknya. Eks untuk mengetahui ini semua, kita harus menilih kepada beberapa peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, antara mana pada waktu Tio Xiao Giok ditawan oleh pahlawan bangsa Kim yang bernama Hapno Siobun itu. Pahlawan muda ini sebagai seorang manusia biasa, tentunya tidak bebas daripada rasa kasih dan benci kepada sesamanya, walaupun ia sendiri sebagai bangsa yang rajanya hampir dapat menjajah seluruh tanah Tionggoan, sedapat mungkin hendak mempertahankan keunggulannya sebagai bangsa yang dipertuan. Dan sebagai seorang pahlawan yang bertugas melayani rajanya dalam soal peperangan, tapi bukanlah karena itu ia harus bertindak dengan menuruti segala petunjuk atasannya tanpa timbang-menimbang pula akan akibat yang kelak-bekal dialaminya. Ia harus patuh kepada rajanya, bela kepada tanah airnya, tapi dalam pertimbangannya ia harus lebih patuh dan bela kepada dirinya sendiri. Menurut aturan ia harus kirim Xiao Giok yang menjadi orang tawanannya kepada atasannya, yang akan menjatuhkan hukuman sebagaimana layaknya seseorang yang memberontak terhadap pemerintah yang berkuasa di masa itu. Tapi semua ini hanya ada dalam ketentuan undang-undang pihak kaum yang memerintah, yang dapat bertindak punya suka tanpa ada orang lain yang dapat merintanginya, tapi Hap Nong Siu pun rupanya telah lupa atau sengaja melupakan ketentuan-ketentuan ini. Karena bukan saja dia tak menyerahkan nona itu kepada atasannya, malah sebaliknya secara diam-diam telah melepaskannya serta memberi petunjuk kepada Xiao Giok untuk menyusul Siu Niok ke daerah pegunungan di arah selatan, kemana ia ketahui bahwa si Dewi Tombak Tengah dikejar-kejar oleh Siu Leng Siang Jin dan Ciu Tek Seng. Tapi, apakah maksudnya Hap Nong Siu pun menyuruh si nona menyusul kepada Yos Unio ke sana? Hal ini kiranya perlu juga dijelaskan secara yang lebih mendalam. Sebagai mana di bagian atas dikatakan, Hap Nong Siu Ban meski dalam kedudukan sebagai seorang pahlawan yang mesti maju ke medan perang, tapi sebagai manusia biasa ia pun bisa mengasehi atau membenci kepada sesamanya. Sejak ia bertemu muka dengan Yos Unio dan Tios Yau Giok, hatinya selain bimbang dan kesemsem, hingga dalam segala tindakan tak dapat melupakan kepada mereka berdua. Atau jika ia toh dapat melupakan mereka juga, itulah hanya selagi ia tertidur dengan nyenyak saja, sedang di waktu jaga ia selalu coba berikhtiar untuk memiliki salah seorang antara mereka, jika dia tak mungkin bisa memiliki kedua-duanya dengan sekaligus. Selama Siu Gio masih menjadi orang tawanannya, Hap Nong Siu pun timbul keinginan untuk mendirikan pahala bagi rajanya dan berbareng memperoleh istri-istri cantik untuk memenuhi idam-idamannya dan pengharapannya untuk di kemudian hari. Tapi apa akal untuk dapat melaksanakan itu semua dengan sekaligus? Lalu dengan diam-diam ia menyamar sebagai serdadu biasa dan menuju ke kamar tahanan Nona Siu Gio, yang meski kaki tangannya tidak diborgol, tapi ia terkurung cukup rapat dan tak mungkin ia dapat kabur, jika dia tak mampu mematahkan ruji-ruji besi yang besar-besar dan kokoh itu. Siu Gio tengah duduk termenung sambil merenungkan nasibnya, ketika secara tiba-tiba ia menampak seorang serdadu datang menghampiri dari luar kamar tahanannya. Ia memandang sejenak dan segera dapat mengenali, bahwa orang yang menyamar sebagai serdadu kim itu bukan lain daripada Hapno Siubun adanya. Nona Siu Gio, kata pahlawan kim itu dengan sikap yang ramah dan hormat, setelah aku berpikir bolak-balik sekian lamanya, kini aku telah mengambil keputusan untuk-untuk menikahimu sambil memperendah kata-katanya yang terakhir itu. Siu Gio tidak merasa heran mendenar pernyataan Hapno Siubun yang telah dilakukan secara terbuka itu, karena sebagai seorang wanita yang sudah dewasa, ia sendiri pun telah mulai masak dalam soal cinta mencintai, walaupun itu baginya baru saja merupakan teori belaka. Dan seperti juga Hapno Siubun, dia pun hanya seorang manusia biasa pula yang dapat mencinta dan membenci. Hanya amat disayangkan bahwa Hapno Siubun itu adalah seorang musuh, sehingga biarpun hatinya tidak membenci, tapi dilahir dia tak dapat berlaku manis untuk menunjukkan kelemahannya. Maka di waktu menampak pahlawan bangsa kim itu menghampirinya dari luar kamar tahanannya, ia tinggal tetap menatap wajah orang dengan perasaan hati yang berdebar-debar. Apakah engkau bersedia untuk menjadi istriku kata Hapno Siubun pula? Jika aku bersedia untuk menjadi istrimu, syarat-syarat apakah yang hendak kau ajukan kata-kata itu tiba-tiba muncul di dalam hati si nona, tapi rasa jengah telah membuat kata-kata itu kandas dan tenggelam bagaikan batu-batu yang terjatuh ke dalam lautan. Lalu ia membelalakan matanya ketika mendengar pengakuan cinta pahlawan bangsa kim yang tampan itu, tapi tinggal tetap berpura-pura enggan untuk terbicara. Apakah engkau gusar kepada ku tanya lagi Hapno Siubun? Nona itu memberenggut. Tapi sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan gemar menggoda orang akhirnya telah mendorong juga dirinya untuk membuka mulut. Jika gusar, bagaimana? Dan jika tidak gusar, bagaimana katanya? Hapno Siubun hanya menganggap sikap itu sebagai sifat eilmensidara lincah tersebut, maka dengan tersenyum ia maju mendekati untuk mencekal kedua tangan Nona Siow Giyok. Enyah bentak Nona itu yang oleh si pahlawan muda hanya sebagai sikap untuk berolok-olok belaka. Aku bicara dengan setulusnya hati, kata Hapno Siubun dengan sikap yang sungguh-sungguh. Aku cinta padamu dan telah mengambil keputusan untuk memperistrikan dirimu. Apakah kiranya engkau takkan menolak atau menggusari aku? Kali ini Siow Giyok jadi menatapkan matanya ke wajah orang dengan sikap yang sungguh-sungguh, sehingga dengan care itu ia memeriksa dengan seteliti-telitinya isi hati Hapno Siubun saat itu. Kini aku punya suatu rencana baru yang dapat membuka jalan bahagia bagi kita kedua pihak, kata pahlawan bangsa Kim pula. Tapi untuk melaksanakan rencana itu dengan sebaik-baiknya, aku memerlukan seorang yang cerdik sebagaimana untuk menjadi pembantuku. Dalam hati Siow Giyok timbul perasaan ingin tahu dan lalu berkata, Coba terangkan rencanamu itu. Mari kita duduk-duduk sambil merundingkan rencana yang baru saja dapat kupikir itu, kata Hapno Siubun sambil menarik tangan si Nona untuk mengajaknya duduk-duduk di sudut kamar tahanan itu. Tapi Nona Siow Giyok tiba-tiba mengibaskan tangannya sambil berkata, Apakah aku ini bukan orang tawananmu? Bagi pihak yang memerintah, kata si pahlawan muda. Engkau telah dianggap sebagai seorang tawanan, tapi bagiku pribadi, engkau adalah pujaan hatiku, sebagian daripada jiwaku sendiri. Apa buktinya? Hapno Siubun segera menanggalkan tali ikatan yang menggantungkan pedang pada gegernya, dan lalu menyerahkan pedang dengan kedua tangannya kepada si Nona sambil berkata, Mati hidupku aku serahkan ke dalam tanganmu. Tapi Siow Giyok yang merasa terpaksa oleh kata-kata itu maka muncul juga rasa simpatinya, karena sebagai manusia yang berdarah panas, ia pun harus mengaku bahwa dia pun merasa tertarik oleh pahlawan muda itu. Untuk maksud apa engkau menyerahkan pedang ini kepadaku? Jika engkau merasa perlu, engkau boleh bunuh aku dengan pedang itu, kata Hapno Siu San singkat dan berani. Tio Siow Giyok tersenyum simpul. Tapi secara tiba-tiba ia menghunus pedang itu dengan gerakan secepat kilat dan mementak mengancam, benarkah engkau tak sayang akan jiwamu? Hapno Siubun mengangguk dengan sikap yang mantap. Jika engkau yang turun tangan sendiri untuk membunuhku katanya, akan ku sambut itu dengan rasa hati yang lapang. Mendengar jawaban itu Siow Giyok menyengir dan berkata bengis, kalau begitu marilah engkau serahkan jiwamu kepadaku. Hapno Siubun lalu berdiri tegak dengan membelakangi dinding tembok sambil tersenyum dan memejamkan matanya, aku serahkan jiwaku kepadamu tanpa penyesalan atau rasa kecewa, katanya. Dengan satu bentakan yang nyaring Siow Giyok lalu mempergunakan pedang itu untuk menyambit tubuh pahlawan muda-muda itu sebagai sasarannya. Seret. Dak. Hapno Siubun jadi terkesiap juga hatinya mendengar suara pedang yang mendesis kejurusannya. Tapi walaupun pedang itu telah mencapai pada sasarannya, ia tetap merasakan dirinya tidak kurang suatu apapun. Karena kenyataannya Siow Giyok tidak menyambitkan pedang itu kepadat tubuhnya, tapi pada suatu tempat yang hanya terpisah beberapa din saja jauhnya dari sisi batang leharnya. Sungguh lihai sekali kepandayanmu itu memuji si pahlawan Kim dengan bernapas lega. Siow Giyok jadi lunak hatinya dan lalu dengan segera tangannya mencabut pedang itu dari dinding tembok, sedang dengan tangan yang lainnya ia memimpin tangan Hapno Siubun sambil berkata, Sekarang aku percaya akan ketulusan hatimu. Harap sudi memaafkan atas kelancanganku itu. Aku tidak senang engkau membahasakan aku Tuan, kata pahlawan muda itu, tapi akan lebih meru dalam pendengaran jika engkau membahasakan aku Kakak, sedang aku akan membahasakanmu Adik sebagai balasannya. Siow Giyok tersenyum dan mengangguk sebagai tanda mupafat, akan kuturuti permintaan Kakak itu, katanya. Itulah yang justeru kuharapkan setiap petang dan siang hari, di Hapno Siubun hampir memeluk dan mencium nona itu saking girangnya, jika Siow Giyok tidak lekas-lekas mundur untuk mengelakkan kedua tangan si pemuda yang hendak merangkulnya itu. Ingatlah kepada batas-batas kesopanan kita yang dijunjung begitu tinggi sedari zaman kuno itu, kata si Nona dengan wajah memerah dan hati terkesiap karena saking malu serta gugupnya. Jika hendak menuruti hatinya, Hapno Siubun boleh berbuat sesukanya terhadap diri si Nona yang menjadi tawanannya itu, tapi sebagai manusia sopan ia harus mengindahkan akan adat kesopanan yang telah diperingatkan oleh Nona Siow Giyok tadi. Maka sebagai seseorang yang mengindahkan adat sopan santun, ia pun terpaksa menahan napsu dan asmara yang bergelora di dalam hatinya di saat itu. Engkau ini sesungguhnyalah seorang anak darah yang sangat berharga untuk menjadi kawan hidup dan ibu rumah tangga yang bahagia, kata Hapno Siubun. Sementara si Yau Giyok yang seumur hidupnya belum pernah mengalami rayuan seorang kekasih, hatinya jadi berdebar-debar keras dan lupa bahwa dirinya masih menjadi orang tawanan dari pasukan tentara kaum penjajah. Sedangkan persentuhan tangan dan badan yang terjadi seketika itu, bagi si Nona tak berbeda dengan kawat listrik yang kontak dengan tiangnya. Lebih-lebih di kalatangan Hapno Siu San, menjamah tubuhnya dan mengajaknya duduk kembali dengan berendeng di atas sebuah bangku panjang, hingga sekujur badannya terasa gemetar, kemudian mereka melanjutkan perundingan yang barusan terjadi itu secara akrab sekali. Kini aku bertugas sebagai seorang pahlawan, kata Hapno Siubun yang hendak coba membentangkan rencananya, tapi hatiku merasa kurang puas dan hendak berusaha berdiri atas kaki sendiri, tanpa mengandal kepada bantuan atau tenaga siapapun. Kecuali orang yang berada di sampingku sambil ia melirik kepada si Nona. Anak darah itu lekas menundukkan kepalanya dengan wajah memerah karena jengah. Kalau begitu aku punya suatu usul, katanya setelah berpikir sejenak, hanya apakah saran ini dapat kau setujui? Cobalah engkau jelaskan, kata pahlawan muda itu. Bagaimana pendapatmu, jika pasukan tentaramu kita gabungkan dengan pasukan kami untuk bekerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan besar? Hapno Siubun terbengong sejenak, tapi kemudian tersenyum sambil mengangguk. Saranmu itu memang baik juga untuk dipertimbangkan, katanya, tapi besar sekali akibatnya, jika sampai kejadian peristiwa ini dapat diendus oleh pihak pemerintah yang berwenang di masa ini. Karena dengan mengambil tindakan menurut saranmu itu, berarti aku harus memerontak kepada pemerintahku sendiri dan memihak kepadamu yang tersebut sebagai kaum pemerontak. Tapi, aku ada suatu akal, katanya lebih jauh. Suatu siasat, jika engkau kurang paham akan maksudku. Siasat apa? Dan bagaimana bertanya si Nona? Kera memberontak kawan-kawanmu itu, kata Hapno Siubun. Ternyata kurang benar dan tidak menurut rencana yang sehingga dapat dilakukan secara lancar, berhubung pasukan kawan-kawanmu itu terpencar di sana-sini dan tidak dipusatkan pada suatu tempat yang tertentu. Dengan demikian, Kera bagaimana kalian bisa diharap akan dapat bekerjasama, jika sampai kejadian pasukan pemerintah melakukan pengepungan terhadap markas besarmu itu? Aku, meski bertugas sebagai pahlawan pihak musuhmu tapi di dalam hati aku selalu memihak kepada orang yang ku cintai bagaikan jiwa dan ragaku sendiri. Oleh sebab itu, aku usulkan supaya kawan-kawanmu yang terpencar itu dikumpulkan di suatu tempat, hingga selain masing-masing mendapat kontak dari dekat, mereka pun dapat mempersatukan seluruh tenaga yang ada untuk melawan musuh, jika sampai kejadian pasukan musuh datang menyerbu kita. Cobalah engkau fikir, benarkah pendapatku ini? Siow Giok yang masih hijau dalam kalangan percintaan dan belum kenal banyak tentang segala segi yang terdapat dalam kalangan itu, segera menganggap bahwa saran pahlawan muda yang mengakui dirinya sebagai pacarnya itu adalah benar dan segala perkataannya dapat dibuat pedoman untuk pergerakan mereka di kemudian hari. Oleh sebab itu, ia segera berjanji akan menyampaikan juga saran itu kepada kakak angkatnya Yos Unio, yang mempunyai kedudukan penting juga di antara kaumnya yang menamakan diri mereka kaum jaket merah itu. Hal mana, sudah barang tentu telah membuat Hapno Siobun jadi girang dan berkata di dalam hatinya, jika mereka suka menuruti syaratku ini, niscaya tidak sukar akan pasukan seribaginda untuk membasminya, sehingga orang-orang yang ku cintai akan lekas terjatuh ke dalam tanganku. Maka setelah diberitahukan bahwa di saat itu Yos Unio tengah dikejar ke daerah pegunungan oleh Siuleng Siang Jin dan Ciu Tek Seng berduaan, Siow Giok yang dilepaskan oleh Hapno Siobun tidak beraya lagi segera menyusul ke daerah pegunungan itu, di mana ia mendapatkan gurunya tengah bertengkar dan hendak membunuh Su Unio sebagai penggantian jiwa Soat Kou yang telah keliru dibunuh oleh Liu Kong karena akibat rasa cemburu. Kemudian menyusul juga Yos Anjie dan kawan-kawan ke daerah pegunungan itu, yang telah mengetahui bahwa Su Unio berada di situ karena menerima surat yang dikirim dengan anak panah yang dengan diam-diam telah dilakukan oleh Hapno Siobun sendiri. Tad kalah Su Unio, Anjie dan yang lain-lainnya telah berkumpul, barulah Siow Giok mementangkan saran Hapno Siobun yang telah diceritakan di hadapannya itu, maka alangkah baiknya jika pasukan-pasukan mereka yang terpencar itu digabungkan dan dikumpulkan dalam suatu tempat atau markas yang tertentu. Demikianlah kata Siow Giok yang telah menyampaikan saran itu kepada Su Unio sekalian sebagai penyambung lidah pahlawan muda bangsa Kim itu. Tapi Su Unio yang mendengar saran tersebut dengan lantas ia memotong pembicaraan adik angkatnya itu sambil berkata, sungguh licin sekali siasat pahlawan musuh itu. Tapi ia mengaku kepadaku bahwa dia mencintai aku, Siow Giok membisikkan kata-kata itu di telinga kakaknya, Maka mana mungkin dia memperdayakan kita? Su Unio jadi tersenyum getir mendengar bisikan adiknya itu. Mana mungkin ia mengulangi? Dapatkah menyelami hati orang lain? Air yang dalam dapat diukur, tapi hati manusia bagaimana diketahui? Iiii, engkau yang masih terlampau muda jangan sampai kena diperdayakan mulut manis. Tapi, Cie Cie, aku lihat dia bukan orang jahat, kata Siow Giok yang bermaksud hendak membela Habno Siubun yang dianggapnya telah berbuat baik kepadanya itu. Ada suatu peribahasa lama yang mengatakan, kata Su Unio, membuat lukisan harimau hingga kulitnya sekali, Tapi sukar melukis tulangnya dengan sekaligus, kenal orang karena wajahnya, tapi sukar mengetahui bagaimana hatinya. Engkau baru pertama kali ini mengenal pahlawan bangsa Kim itu secara akrab, Tapi apakah itu sudah bisa untuk dijadikan pedoman utama untuk mempercayai segala ucapannya? Engkau rupanya hanya melihat pada bagian perhubungan yang baik saja, tapi sama sekali tidak mau memikirkan bagaimana akan akibatnya nanti. Coba engkau timbang. Akanku buat suatu perjanjian mengenai saran Habno Siubun yang diajukan kepadamu itu. Dengan ini Su Unio telah membuat semua orang memasang telinga dan bersedia mendengarkan perundingan tentang rencana mereka selanjutnya. Ingatlah, kata Nona itu, bahwa dengan bergerak secara bergerilia dan saling berpencar, Lebih sukar dihancurkan oleh musuh daripada jika kita memusatkan tenaga kekuatan kita di suatu tempat yang tertentu. Karena dengan mudah menghancur leburkan kita dengan pasukan yang besar dan kuat. Sedang kalau kita melakukan perlawanan dengan berpencar itu pun bukan suatu gerakan yang sempurna, Tapi hanya merupakan pertempuran secara kecil-kecilan untuk mengulur waklu saja, Yang akhirnya pun akan mengalami kemusnahan yang sama saja jika siasat itu sudah tak dapat diperluas atau ditambah dengan tenaga yang lebih banyak dan kuat. Jika kalau sekarang kita turuti siasat Habno Siobun dan memusatkan seluruh tenaga kita di suatu tempat saja, Itulah hanya berarti bahwa pasukan-pasukan kita akan lebih mudah dapat dimusnahkan oleh pihak musuh. Oleh sebab itu siapa yang sudi membunuh diri untuk keuntungan lain pihak yang menganjurkan untuk kita berbuat demikian? Orang banyak membenarkan pandangan nona Sunio itu, tapi Siow Giok menganggap itu salah dan sebaliknya membenarkan saran yang diajukan oleh Habno Siobun itu, Walaupun di mulut dia tak bisa membantah itu secara terbuka. Sunio baru saja selesai berbicara, ketika dari kejauhan tampak seorang Liao Law yang membedal kudanya bagaikan terbang cepatnya. Tapi begitu melihat Sunio dan kawan-kawan mendatangi, dengan lantas ia maju menghampiri, menahan tali kekangnya dengan napas terengah-engah, Nona katanya terputus-putus, celaka. Pesang gerahan kita di atas gunung telah diserbu, dan dibakar oleh pasukan serdadu Kim yang dikirim dari Cheng Hiang Tin. Banyak kawan-kawan kita yang tewas, luka-luka parah dan tertawan oleh pihak musuh. Sunio dan kawan-kawan jadi sangat terkejut. Mari kalian ikut aku katanya cemas. Yuanjie, Xiao Giok dan yang lain-lainnya segera meminta diri kepada nenek buta tetiron itu dan lekas pulang untuk menolong kawan-kawan mereka yang masih terkepung musuh itu. Tapi, apa celaka, sesampainya di tengah jalan, mereka telah dicegat oleh sepasukan tentara Kim dan dikepalai oleh Chiu Tek Seng dan kepala gundul yang ceriwis itu. Celaka Sunio mengeluh di dalam hati. Tapi di lahir ia tinggal tetap berlaku gagah dan segera melintangkan tombaknya dengan mantap dan membentak. Hwao Shio Chabul apakah engkau telah mengambil keputusan untuk menyerahkan jiwamu ke dalam tangan kami? Siu Leng Siang Jin jadi sangat mendongkol dan lalu mengangkat tongkatnya untuk menerjang si Nona. Sedang Chiu Tek Seng yang hendak membantu susoknya mengepung Yus Unio dengan mempergunakan senjata Sam Chiatyok Pian di tangannya, segera dihadang oleh Yuan Jie yang bersenjatakan sebatang golok tanto hingga selain kedua pasang lawan itu, pihak tentara Kim dan para anak buah Yuan Jie pun lalu mulai bergeberak, serang-menyerang tanpa banyak bicara pula. Kemudian Xiao Giok mengangkat sepasang gaetannya dan membantu Sunio melawan bertempur Siu Leng Siang Jin yang teramat lihai dan tak mudah dikalahkan dengan kera keras lawan keras. Oleh sebab itu, ia terpaksa melawan dari samping dan maksud memberikan kesempatan untuk kakaknya dapat lekas melukai musuh itu dengan tombaknya. Tapi Siu Leng Siang Jin yang terlebih siang telah mengetahui sampai di mana kepandayan kedua, anak darah itu, sambil mengganda tawa ia putar tongkatnya bagaikan baling-baling cepatnya, sebentar menyambar ke atas, dan sebentar pula menyabet ke bawah. Suara tongkat itu yang menderu-deru dengan amat dasyatnya, tiada bedanya dengan suara angin tofan yang seakan-akan hendak menyapu segala sesuatu yang berani coba merintanginya. Pertempuran berlangsung dengan sama tanding dan kuatnya, walaupun diarawan tua itu dikeroyok oleh dua orang anak darah yang lincah dan lihai sekali mempergunakan senjata yang menjadi miliknya masing-masing. Siu Leng Siang Jin yang sangat gemar dengan paras cantik, sengaja melakukan perlawanan sambil saban-saban sengaja mundur-mundur udang untuk memuaskan matanya memandang kedua darah itu dengan perasaan tanpa sopan santunya. Kamu berdua lebih baik segera menyerah saja kepadaku, kata Huo Siu Cabul itu dengan perasaan menghilir, makan dan pakaianmu pasti akan ku tanggung seumur hidupmu, sedang keselamatanmu pun akan terjamin dan bebas daripada segala tuntutan. Kalau tidak, kalau tidak, bagaimana dengan meta membelalak Siu Giyok memotong pembicaraan orang? Siu Leng Siang Jin baru saja hendak membuka mulut untuk menjawab, ketika ia dikejutkan oleh satu sinar berkilauan yang melesat bagaikan kilat ke arah jurusannya, A.Y.A.A. katanya sambil pergunakan tongkatnya untuk menyampok benda tersebut sehingga benda tersebut terpental menghantam ke arah Chiu Teksung yang sedang bertempur dengan Yuan Jie. Teksung yang sedang sibuk melawan musuhnya, sudah barang tentu tidak keburu mengelakkan sambaran sinar itu, sehingga seketika itu juga ia menjerit saking kesakitan dan jatuh terjungkal di tanah dengan bahu berlumuran darah. Ternyata Yos Unio yang merasa sangat jemuh mendengar kata-kata biarawan tua yang sangat ceriwis itu, diam-diam telah menyambit dengan senjata rahasia Tok Buwee Kuiye untuk melukainya. Tapi Siu Leng Siang Jin cukup lihai untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya dan menyampok senjata rahasia itu dengan tongkatnya, sehingga bahaya itu berpindah ke bahu sutitnya, yang untuk kedua kalinya telah terluka oleh senjata rahasia Nonas Unio itu. Syukur juga ia keburu ditolong oleh anak buahnya, yang telah menerjang Luan Jie dari segala jurusan, kalau tidak, niscaya Siu Teksung ini akan melayang jiwanya karena ditabas oleh golok si orang Siu. Kemudian ia diangkut oleh anak buahnya ke tempat lain yang lebih aman untuk menantikan perawatan dan pengobatan sampai Siu Leng Siang Jin berhasil dapat memukul mundur kaum pemberontak jaket merah itu. Tapi Yos Unio dan Tio Siu Giyok bukan tidak mau membiarkan si biarawan tua mendapat kesempatan untuk menurunkan tangah jahat terhadap mereka berdua, malah senjata-senjata rahasia pun segera dipergunakan mereka untuk melukai serta melumpuhkan perlawanan Siu Leng Siang Jin yang mereka ketahui bukan lawan mereka yang setimpal itu. Syukur juga perasaan hati si biarawan tua itu siang-siang telah dilumarkan oleh kecantikan kedua anak darah itu. Kalau tidak, niscaya ia dapat bertindak lebih ganas daripada seekor harimau yang khas darah atau burung bangkai yang sedang kelaparan di padang pasir. Maka biarpun Sunio dan Siu Giyok selalu melancarkan serangan-serangan maut dengan berbareng, biarawan tua itu mengganda tawa serta berlaku, tenang untuk menyambutnya dan memandang mereka dengan wajah yang berseri-seri. Hal mana, sudah barang tentu, telah membuat Anjie jadi marah lalu hantu kedua adiknya untuk mengepung si biarawan tua itu sambil membentak? Kepala Gundul. Kali ini engkau jangan harap akan dapat lolos dari dalam tangan kami. Sambil berkata demikian si pemuda ini sudah lantas menggerakkan golok besarnya dibacokan ke arah ubun-ubun orang yang licin dan cabul itu. Tapi ketika terdengar suara beradunya dua senjata dengan menimbulkan suara traang yang nyaring sekali, golok Yowan Jie tampak terpental melayang di udara, sedang dia sendiri terdorong mundur hingga beberapa kaki jauhnya dan jatuh terlentang di tanah bagaikan sebuah kundur yang gugur dari tangkainya. Dalam keadaan begitu, anak buah Chiu Tekseng segera maju dengan berlomba dan membekuk serta membelanggu Yowan Jie yang belum keburu bangun, sedang separuh dari tentara Kim itu telah melawan bertempur Ngo Siantai dan kawan-kawan yang hendak menolong kawan mereka yang telah keburu ditawan musuh. Sementara Siu Leng Siang Jin yang telah berhasil membuat Yowan Jie terpental dan ditawan oleh anak buahnya dengan tertawa gembira lalu herkata pada kedua gadis jelita yang masih mengeroyuknya itu, Nona-nona manis, tidak berapa lama pula kamu berdua pun akan dapat juga kubekuk tapi tanpa banyak bicara pula Siu Giyok telah menyerang dari arah kiri perut Siu Osiu yang agak gendut itu hendak dibuat sasaran daripada serangannya itu. Siu Leng Siang Jin lekas-lekas memutarkan tongkatnya untuk menangkis serangan itu hingga Siu Giyok yang telah berlaku terburu napsu, kedua gaotannya dengan sekaligus telah dapat dipukul sedang sepasang tok buwek wia yang disambitkan oleh Sunio itu pun dengan mudah saja telah dapat dihindarkannya dan jatuh ke tempat jauh tanpa mengenai pada sasarannya yang dituju. Sunio jadi terkejut dan terpaksa melindungi Siu Giyok untuk memungut sepasang gaotannya yang jatuh ke tanah. Tapi selagi Siu Leng hendak maju menyergap si Nona yang bertangan kosong. Itu, tiba-tiba dari kejauhan tampak Habno Siu Bon yang sedang mendatangi dengan hanya seorang diri saja dan berseru dari kejauhan, Kok Su, lekas pulang. Kewedanaan Cheng Hiang Tin tengah dikepung oleh pasukan tentara pemerontak. Oleh karena itu, si biarawan tua baru tampak terkejut dan segera meninggalkan kedua orang anak darah itu untuk mengerahkan anak buahnya pergi menolong pasukan Cian Ho Pek Teng, yang terkurung di sana. Sesudah menjatuhkan si Ho Sio tua itu dengan diam-diam ia memberi isyarat kepada Tio Siu Giyok untuk segera meninggalkan medan pertempuran sedang ia sendiri lekas-lekas kembali ke dalam pesanggerahannya. Siu Giyok jadi tersenyum sendirian dan lalu menoleh kepada kakaknya, seolah-olah orang yang hendak berkata, Nah, tengoklah, betapa besarnya cinta pemuda bangsa Kim itu kepadaku. Tapi Su Nio hanya menghela nafas dan segera membantu Giyok Sian Tai dan kawan-kawan yang hendak merampas pulang Yuan Jie yang ditawan musuh itu. Begitulah setelah pertempuran yang dasyat sekali telah berlangsung sehingga beberapa lamanya, Barulah mereka berhasil dapat menolong Yuan Jie, yang lalu diajak kembali ke atas gunung dalam keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Jika aku dulu membasmi pasukan musuh sehingga tiada seorangpun di antara mereka yang masih bisa bernepas, Kata Yuan Jie dengar perasaan gemas, belumlah puas rasa penasoranku. Namun biar bagaimanapun besarnya kemarahannya itu, dia tak dapat berbuat lain daripada melampiaskannya dengan jalan memukul meja dengan tinjunya. Kini kita mengajak pembaca menilik kepada Hapno Siobun, ternyata selain lihai ilmu silatnya, Juga mahir dalam hal mengaturkan siasat-siasat yang justru sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang pertama-tama, ia sengaja menganjurkan untuk Xiao Giok menyampaikan sarannya kepada Yosunio dan kawan-kawan, Agar kaum pejuang yang terpencar itu dipusatkan di suatu tempat yang tertentu. Tapi Sunio yang segera dapat melihat bahaya mungkin terjadi bagi pihaknya sendiri jika menurut saja segala ajaran pahlawan bangsa Kim itu, secara kontan lalu menolak dan menunjukkan bahaya-bahaya apa yang mungkin terjadi karena pemusatan pasukan gerilya di suatu tempat yang tertentu itu. Tapi atas penolakan ini Xiao Giok yang sedang mabuk asmara menjadi kurang senang dan menganggap kakaknya besar kepala, walaupun tenaga pasukan di bawah perintahnya tidak seberapa besar. Oleh karena itu, hati Xiao Giok Yeng masih muda dan hijau dalam kalangan percintaan lalu timbul pikiran untuk memisahkan diri dengan Yosunio dan kawan-kawan, akan kemudian mengabungkan diri dengan pihak Habno Siobun, yang ia anggap kelak akan menjadi seorang suami yang dapat memenuhkan segala cita-citanya. Maka setelah naik gunung sesudah mengalami pertempuran sengit dengan Siuleng Siang Jin dan anak buahnya, pada petang hari itu Nona Xiao Giok tak dapat tidur dengan nyenyak. Dia tak dapat tidur meskis Unio telah lama tidur nyenyak karena amat lelahnya. Dan tatkala berselang. Beberapa lamanya ia belum dapat memejamkan matanya, lalu Nona itu turun dari ranjang mengambil arak untuk diminum, sambil pikirannya tidak hentinya keliaran dan akhirnya teringat akan si pahlawan muda yang tampan itu, hingga ia merasa tidak kecewa hidupnya jika dapat mempersuamikannya dan membangun suatu rumah tangga yang dibuat bangga oleh sanak saudara dan handai taulannya. Tapi belum dapat ia memikirkan suatu keputusan, apakah ia mesti tinggal di situ bersama-sama si Unio dan kawan-kawan atau mengikuti pihak Habno Siobon yang sudah jelas berdiri di pihak bertentangan dengan mereka kaum pemberontak jaket merah. Oleh sebab itu ia sangat bingung dan apakah yang selanjutnya harus dilakukan? Secawan demi secawan Xiao Giok telah meminum arak tapi bukannya pemecahan yang diharapkan itu muncul di otaknya sebaliknya kepalanya dirasakan makin pening dan penglihatannya mulai kabur. Tapi dikala ia hendak mengisi pula cawan sudah kering itu dengan arak dari dalam poci, tiba-tiba dari jendela ia melihat sesosok bayangan yang semula tampaknya berniat masuk ke dalam kamar itu, tapi maksud itu segera diurungkannya dan terus menyelingap ke bawah jendela tatkala melihat Xiao Giok bangkit dari tempat duduknya sambil membentak, siapa itu?